Intro Bab 1301 Harta Karun Tertinggi Nama, pengurni kiterkuat penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang Setelah percakapan, Fang Yu mengambil binatang pengunyah langit Yang disebut ratai merah, dan pergi ke rumah harta karun Lantai pertama dan kedua gedung harta karun sudah dipenuhi dengan berbagai harta karun Jadi Fang Yu berjalan langsung ke lantai 3 Dibandingkan dengan lantai 1 dan 2, ruangan di lantai 3 relatif lebih luas Fang Yu mengeluarkan semua warisan keluarga Phoenix yang disimpan di ruang penyimpanan Dan meletakkannya di salah satu sudut lantai 3 Cahaya di lantai 3 relatif redup Tetapi ketika harta karun yang menumpuk seperti gunung muncul Harta karun itu meluap, menerangi sekeliling Ketika Fang Yu masih muda, dia suka mengumpulkan segala jenis harta karun Dia tidak berhenti mengumpulkan sampai dia lelah dan mati rasa nantinya Sekarang menghadapi warisan klan Feng, hatinya kembali seperti semula Hanya saja warisan klan Feng ini, semuanya berasal dari zaman kuno Meskipun hanya sebuah permata, ia mengandung energi agung dari zaman kuno Wah, wah, skicewing bis yang awalnya malas telah melompat dan menggonggong terus-menerus Jelas sangat bersemangat Jika tidak ditangkap oleh Fang Yu, ia akan langsung menerkam tumpukan harta karun di depan Klan Feng benar-benar kaya, Fang Yu berkata dengan emosi Gulian di samping memandangi bukit megah di depannya, dan matanya bersinar terang Di dunia klan Feng, karena keadaan darurat, dia tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat harta karun ini Sekarang, akhirnya ada peluang Ini, semua adalah warisan klan Feng saat itu Segala jenis permata, serta senjata yang dibuat oleh klan Feng saat itu Dan beberapa mirip dengan artefak magis Nilai harta karun ini ditempatkan hari ini, tidak mungkin diperkirakan Bahkan sebuah batu berasal dari klan Feng puluhan ribu tahun yang lalu Yang memiliki nilai penelitian yang besar Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangannya dan memegang tiang seukuran kepalan tangan dengan cahaya biru di dalamnya Dia melihat tiang itu dengan hati-hati dan memutarnya secara acak Cahaya biru di dalam tiang ini mengalir seperti cairan, yang tampak menakjubkan Pada saat yang sama, Fang Yu dapat merasakan energi luar biasa agung yang terkandung dalam pertarungan ini Energi ini relatif primitif dan sangat murni Dari mana asal mula perdebatan ini Fang Yu bertanya sambil melihat teratai merah di sebelahnya Hong Lian melihat tiang biru di tangan Fang Yu, matanya sedikit berkedip Dia ingat ketika dia berada di dunia klan Feng, Huang juga mengambil tiang seperti itu di depannya Ini, batu Yuan Li? Kata Hong Lian Yuan Li si Fang Yu sedikit mengernyit Hong Lian menjelaskan gambaran Huang tentang batu Yuan Li di dunia klan Feng Dapatkah membiakkan atau menghancurkan sekelompok orang? Fang Yu berkata dengan mata sedikit bergerak Jadi, batu Yuan Li ini seperti urat spiritual dunia abadi kita Wow, ketika Fang Yu berbicara Binatang pengunya kosong yang dia pegang di sebelah kirinya menggonggong Dan anggota tubuhnya bergerak maju dengan panik Seolah dia ingin menelan batu Yuan Li Jangan dipikir-pikir Ini adalah permata terbaik pada pandangan pertama Fang Yu berkata dengan ringan Dengan itu, Fang Yu mengembalikan batu Yuan Li ke posisi semula dan mengambil tiang lainnya Spar ini bahkan lebih aneh lagi Transparan di luar Tetapi nyala api merah menyala di dalam Api ini telah menyala di dalam selama puluhan ribu tahun Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yu bertanya dengan mata terbuka lebar Hong Lian melihat tiang di tangan Fang Yu Menggelengkan kepalanya Dan berkata Saya tidak tahu apa-apa tentang harta karun ini Saya seperti Anda Fang Yu melirik Hong Lian berpikir bahwa Hong Lian hanyalah satu-satunya yang selamat dari klan Feng di era ini Wajar jika tidak memahami batu berharga ini puluhan ribu tahun yang lalu Fang Yu memandangi tiang di tangannya Matanya masih terkejut Apa yang mengejutkan dari ini? Api di jantung bumi yang kamu miliki sebelumnya akan menyala selamanya Saat ini, suara Li Huo Yu terdengar Maksudmu, yang tersimpan di dalam tiang ini adalah api di jantung bumi Fang Yu terkejut sejenak dan bertanya Ya, benda ini berguna bagiku Benjolan di tubuhmu telah aku serap sebelumnya Meskipun api bagian dalam pada tiang ini lebih kecil Itu tetap meningkatkan kemampuanku Cepat singkirkan, kata Huo Yu Fang Yu melihat ke arah tiang yang terbakar dengan api medan di dalamnya Dan kemudian melirik ke arah Hong Lian Jika kamu ingin mengambilnya Aku berkata bahwa kita memiliki harta karun ini bersama-sama Hong Lian melirik Fang Yu dan berkata dengan ringan Kalau begitu, selamat datang Fang Yu mengambil tiang berisi api dari jantung bumi Dan memasukkannya ke dalam sakunya Namun, tangan kanannya tiba-tiba bersinar saat ini Kemudian, seluruh tiang langsung menghilang Fang Yu tahu bahwa Li Huo Jade telah menyerap spar tersebut Busur Pada saat ini, tangan kiri Fang Yu memegangi binatang pengunya kosong itu dengan sangat cemas Seolah hendak menerkam ke depan Fang Yu tahu bahwa jika tidak ada yang tertelan oleh pemakan langit Ia mungkin akan kehilangan kendali Setelah memikirkannya, Fang Yu melihat benda memanjang seperti kayu yang paling umum di bidang penglihatannya di tangannya Setelah memainkannya beberapa saat, saya tidak menemukan fitur spesialnya Itu kamu Fang Yu mengambil sepotong kayu ini dan memasukkannya ke dalam mulut binatang kosong itu Jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan memberikan kiaofinyuut sebagai camilan kepada binatang kosong itu Li Huo Yu berkata perlahan Tujuh Yao Fujiki Apa ini lagi? Fang Yu bertanya Kayu rotan kiao adalah bahan obat tingkat atas Dan juga dapat digunakan sebagai senjata ajaib Li Huo Yu berkata Jika kamu bertanya kepada teman kurakuramu Dia pasti tahu nilai kayu rotan kiao Fang Yu memainkan kayu di tangannya lagi Mengerutkan kening Dia benar-benar tidak bisa merasakan tempat khusus di potongan kayu ini Namun, karena Li Huo Yu telah mengingatkannya Fang Yu tentu saja tidak akan memberikan sepotong kayu anggur kiao ini sebagai camilan kepada pemakan langit Kalau begitu katakan padaku Harta karun mana yang nilainya lebih rendah di sini? Fang Yu bertanya Yah, semuanya bernilai tinggi Sangat tinggi Li Huo Yu berkata Saya sarankan Anda tidak menelannya sama sekali Bagaimanapun, tingkat harta apapun tidak meningkatkan pemakan langit Itu hanya kerakusan murni Mendengar apa yang dikatakan Li Huo Yu Fang Yu berpikir sejenak dan melihat tumpukan harta karun di depan Wow, binatang pengunyah langit menjadi semakin cemas Matanya bersinar dengan cahaya yang kuat Dan dia hampir kehilangan kendali Lupakan saja Kamu tidak bisa memakan harta karun ini Aku akan membawamu ke bawah Perpustakaan permata pribadiku yang berharga Biarkan kamu memilih Kata Fang Yu sambil turun ke bawah bersama si pemakan kosong Hong Lian tetap di tempatnya Melihat banyak koleksi warisan keluarga Phoenix di depannya Matanya berkedip Titik-titik-titik Meskipun binatang pengunyah langit telah melawan sepenuhnya Dia ingin kembali ke lapisan ketiga harta karun klan Phoenix Tapi ketika Fang Yu membawanya ke ruangan penuh permata di lantai dua Dia berhenti menggonggong Fang Yu langsung meletakkan skater di tanah gelombang www.novelringan.com gelombang dan membiarkannya bermain dengan bebas Permata di ruangan ini semuanya berasal dari dunia sekuler Itu adalah dekorasi biasa dan Tidak banyak berpengaruh Dan Fang Yu memiliki lebih dari selusin perpustakaan permata Oleh karena itu Bahkan jika skater menelan semua permata di sini Fang Yu tidak akan menyakitinya Faktanya Skater melakukan hal yang sama Dalam satu menit Semua permata yang memasuki ruangan seluas 80 meter persegi ditelan oleh binatang kosong itu Apakah nyaman Kalau begitu teruslah bekerja dengan patuh untukku Dan aku akan memberimu lebih banyak makanan ringan Fang Yu berkata kepada binatang pengunyah langit yang melompat kembali ke bahunya Binatang kosong itu tampak malas hendak tidur ketika sudah kenyang Hanya mengibaskan ekornya Fang Yu keluar dari gedung harta karun bersama skater dan pergi ke kediaman sausinan Pada saat ini Zhao Zinan sedang duduk di meja di kamar lantai dua dengan tangan disandarkan di dagu Tidak tahu apa yang dia pikirkan Benar-benar tersesat Fang Yu masuk dari balkon dan berjalan ke sisinya Dia masih tidak bereaksi Zinan Baru setelah Fang Yu angkat bicara Seluruh tubuh Zhao Zinan gemetar Dan kemudian dia pulih Petik 2... Saudara Fang Yu Zhao Zinan dengan cepat berdiri Pada saat ini Fang Yu menemukan bahwa mata Zhao Zinan sedikit merah Wajahnya sedikit pucat Dan suasana hatinya jelas tertekan Saya mungkin harus meminta skater untuk membantu saya sedikit hari ini Fang Yu memandang Zhao Zinan dan berkata Jadi pemakan langit harus berada di sisiku akhir-akhir ini Kamu tidak akan kecewa karenanya, kan? Tidak-tidak Zhao Zinan menggelengkan kepalanya dengan cepat Dan berkata Saudara Fang Yu meminta siau kongkong untuk membantu bisnis Mengapa saya tidak bahagia? Saya jelas tidak Petik 2... Kalau begitu kamu Kenapa kamu terlihat seperti baru saja menangis? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya Aku... Wajah Zhao Zinan sedikit berubah Lalu dia menarik napas dalam-dalam Mengangkat kepalanya Matanya memerah Dan berbisik Saudara Fang Yu Aku tidak dapat menghubungi saudara laki-laki dan keluargaku akhir-akhir ini Petik 2... Karena itu Zhao Zinan menggigit bibir merah mudanya dan berusaha untuk tidak menangis sebanyak mungkin Dan melanjutkan Saya mendengar Sister Seng Sui berkata bahwa situasi di Huaibei sangat berbahaya sekarang Saya khawatir saudara laki-laki saya dan lainnya orang-orang di keluarga Keluarga Huaibei Zhao Fang Yu menyipitkan mata sedikit Menurut apa yang Su Changde katakan sebelumnya Huaibei dan ibu kota timur saat ini diduduki oleh dinasti Senhai Dinasti Senhai Penangkapan kristal salju berlapis kaca oleh Fang Yu telah menjadi tujuan utama dinasti Senhai Saat ini Air mata Zhao Zinan tidak bisa lagi mengalir Akhir-akhir ini Dia bahkan tidak bisa tidur Dan dia sering memikirkan kakaknya Keluarganya Adegan diserang oleh alien Memikirkan adegan itu Jantungnya berdebar kencang Tangan dan kakinya terasa dingin dan napasnya menjadi sulit Sekalipun keluarganya tidak baik padanya Dia tidak ingin ada kecelakaan di keluarganya Terutama kakaknya Zhao Xuan Namun meskipun dalam hatinya dia takut Dia tetap tidak berani menceritakan masalah tersebut Dia takut setelah dia mengatakannya Hal itu akan mempengaruhi orang lain dan mengkhawatirkannya Huaybei sangat berbahaya Dia tidak bisa membiarkan orang lain mengambil risiko pergi ke Huaybei demi dia Tapi sekarang Menghadapi pertanyaan Fang Yu Dia masih tidak bisa menahan diri dan mengatakannya Melihat penampilan Zhao Zinan Fang Yu berpikir sejenak Dan dia juga harus pergi ke Huaybei Sekarang sudah jam 7 malam Serangan terhadap Sky Falcons tidak akan berlanjut hingga besok Oleh karena itu Anda bisa pergi ke Huaybei malam ini Selain melihat situasi keluarga Zhao Anda juga bisa pergi ke Istana Frost Han untuk melihat-lihat guna Memastikan keselamatan Su Leng Yun dan lainnya Ini masih pagi Saya akan pergi ke Huaybei untuk membantu Anda melihat situasinya Fang Yu berkata pada Zhao Zinan Ekspresi Zhao Zinan berubah Dan dia menggelengkan kepalanya lagi Berkata Saudara Fang Yu Oke, masalah ini mungkin berbahaya bagi orang lain Dan tentu saja tidak bagi saya Fang Yu menyelah Zhao Zinan Lalu berbalik dan berjalan ke balkon Tunggu kabarku Fang Yu berkata kepada Zhao Zinan Lalu mengangkat tangannya untuk membuka portal Lalu melangkah ke dalamnya Titik-titik-titik Saat ini, ibu kota utara melihat sekilas langit Dawei terbaring di tanah Gemetar tak terkendali Takut untuk berbicara Di depannya, ada bola kaca seukuran kepalan tangan yang melayang Bola kaca itu bersinar Memperlihatkan pemandangan di udara Isi dalam gambar Persis seperti yang terjadi di aula pameran Beidu satu jam sebelumnya Semangat ganas Yang selalu besar Membunuh elit klan elang Di saat yang sama Ada tiga makhluk asing dengan aura aneh dan penampilan jelek Di antara mereka Mereka menyerang elit klan elang Salah satunya sangat menakutkan Menghadapi elit Sky Falcon manapun Ternyata itu adalah pembunuhan sekali tembak Hei Jiang dan bawahannya yang berdiri di kedua sisi Menyaksikan adegan ini tanpa berbicara Pemaksaan di sekitarnya telah mencapai puncaknya Dawei tergeletak di tanah Hampir mati lemas Dia tahu betul bahwa saat ini Jenderal Hitam dan kelompok anak buahnya Sedang dalam keadaan sangat marah Mereka belum mengeluarkan suara untuk saat ini Tapi aura dari tubuh mereka sudah cukup mengejutkan Keheningan saat ini Hanyalah keheningan sebelum badai Tiga benteng di wilayah Tengah ibu kota utara Semuanya telah dilenyapkan Beberapa makhluk klan Sky Falcon Tingkat elit yang melarikan diri Terbang langsung ke Biro Gioping Dan mereka baru saja bertemu Dengan jenderal kulit hitam Dan mengobrol panjang lebar Dan Dawei dipanggil untuk menunjukkan Adegan pertempuran di aula pameran Beidu Dan membiarkan mereka melihatnya Dengan mata kepala sendiri Hei Jiang menyaksikan layar menginjak Sampai mati puluhan raksasa elit Sky Falcon yang kejam Cakarnya mengepal Tubuhnya sedikit gemetar Ia tahu di dalam hatinya bahwa Bahkan makhluk setingkat ini Tidak bisa melawannya Semangat ganas ini mungkin telah melampaui Keberadaan tingkat raja Bahkan tingkat tertinggi Dan makhluk yang dapat dengan mudah Membunuh elit klan Sky Falcon Yang mengaku sebagai klan buaya darah Kemungkinan besar ia juga akan Melampaui level bangsawan dan mendekati level raja Mereka berasal dari dinasti Senhai Ini bukan masalah kecil Dinasti Senhai mengirimkan dua makhluk menakutkan tersebut ke Beidu Dan hanya dalam waktu satu jam Terus menerus membersihkan tiga benteng klan Falcon mereka di area tengah Beidu Ini adalah tindakan telanjang yang menyatakan perang Dinasti Senhai tidak hanya mendeklarasikan perang terhadap klan Sky Falcon Tetapi juga menyatakan perang terhadap klan kuno Hal ini terlihat dari raksasa kekerasan yang mereka kirimkan Jika hanya untuk menyatakan perang terhadap Sky Falcons Mustahil mengirim roh ganas setingkat ini secara langsung Dinasti Senhai akan menyatakan perang terhadap orang dahulu Kesampingkan masalah ini untuk saat ini Apa yang membuat Jenderal Kulit Hitam paling marah sekarang Adalah apa yang dikatakan makhluk buaya darah Di ketinggian, ia terus menghina suku Sky Falcon Banyak di antaranya telah menyentuh para Jenderal Kulit Hitam Dan bahkan skala kebalikan dari semua suku Sky Falcon Meskipun Jenderal Hitam terkejut dan takut dengan serangan dinasti Senhai Tapi di saat yang sama, dia sangat marah Dihina oleh makhluk asing dari kekuatan musuh Ia tidak bisa menahan Amarah di dadanya, ledakan, kursi di bawah Jenderal Kulit Hitam Dan meja di sampingnya hancur oleh nafas yang dia keluarkan Tiba-tiba ia berdiri, menatap makhluk buaya berdarah di layar depan Dengan cahaya haus darah di matanya Pokoknya, aku harus membunuh buaya darah ini dengan tanganku sendiri Aku ingin dia tahu bahwa klan elang langit kita Kenapa kita bisa menduduki ibu kota utara Aku ingin dia tahu bahwa klan elang langit kita lebih baik daripada kelompok buaya darah mereka Kuat? Nenek moyang kita sama sekali tidak takut dengan dinasti laut ilahi mereka Hei Jiang meraung, elit lain dari klan Sky Falcon yang hadir segera mengeluarkan suara persetujuan Apakah Jenderal Merah sudah mengetahui hal ini? Saat ini, Hei Jiang sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya Jenderal Merah saat ini berada di benteng besar di bagian timur ibu kota utara Seharusnya dia menerima kabar Salah satu anak buahnya menjawab Petik 2 titik 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 Hem, Hei Jiang menganggu Matanya yang ramping menyipit Jenderal Kulit Hitam, haruskah masalah ini dilaporkan kepada Raja? Bawahan lainnya bertanya Raja sedang dalam tahap penembakan Jadi saya tidak bisa mengganggunya saat ini Hei Jiang menjawab dengan dingin Tapi masalah ini ada hubungannya dengan dinasti Senhai Kata bawahan itu ragu-ragu Dalam dua hari ini, makhluk tingkat raja dari ras asing akan datang ke ibu kota utara Untuk membantu kita membunuh Fang Yu dari ras manusia Hei Jiang berkata Dinasti Senhai adalah musuh bersama ras kuno kita Makhluk tingkat raja ini akan datang secara alami Kita juga harus membantu kita menghadapi makhluk dari dinasti Senhai ini Begitu kata-kata ini keluar Semua makhluk suku Sky Falcon di bawah Seolah-olah mereka telah menang Mengeluarkan raungan yang aneh Bagi mereka, makhluk tingkat raja adalah kekuatan tempur yang sangat kuat Bagaimanapun, ini adalah tingkat keberadaan yang sama dengan raja mereka Ada makhluk setingkat raja yang duduk di sini Gelombang www.novelringan.com Gelombang tidak hanya tidak perlu takut pada Fang Yu dari umat manusia Tapi juga bisa melenyapkan makhluk dinasti Senhai yang menyerang tiga benteng Roar, di lobi, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga Dawei terbaring di tanah, menggigil Titik-titik-titik Rumah keluarga Zhao berada di ibu kota selatan Huaibei Fang Yu jatuh dari udara dan langsung mendarat di kompleks keluarga Zhao Saat ini, keluarga Zhao kosong dan sangat sunyi Bahkan lampu jalan pun tidak dinyalakan Dan keadaannya gelap gulita Fang Yu berdiri di halaman Dan melepaskan kesadaran spiritualnya Menutupi seluruh rumah Sekarang, semua yang ada di mansion ada di mata Fang Yu Tidak ada kelainan Ruang tamu, kamar, bahkan tanah Sangat rapi dan bersih Tanpa bekas perkelahian Bahkan di meja kopi ruang tamu terdapat dua cangkir teh Di kamar tidur di lantai dua dan tiga Selimut di tempat tidur terlipat rapi Kondisi internal seluruh mansion sangat normal Ini seperti Suatu hari, dalam kehidupan biasa Orang-orang di mansion tiba-tiba menghilang Karena itu, situasi di dalam mansion akan tetap tertata seperti sekarang Kamu mau pergi kemana? Fang Yu sedikit mengernyit Kesadaran ilahinya terus berkembang Langsung menutupi seluruh area villa Kini, dia bisa melihat situasi di rumah-rumah besar lainnya Sebagian besar rumah lainnya ditempati oleh orang Yang jelas, kawasan villa ini belum pernah diserang alien Fang Yu berpikir sejenak Meninggalkan rumah keluarga Zhao dan berjalan ke rumah tetangga terdekat Ada ketukan di pintu Dan tak lama kemudian dua penjaga membuka pintu Keduanya memiliki masa pembangunan fondasi Siapa kamu? Kedua penjaga itu bertanya dengan gugup seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh Saya hanya ingin bertanya tentang situasi Keluarga Zhao di sebelah Fang Yu bertanya Saya menemukan sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang ada di rumah Tahukah Anda kemana perginya keluarga Zhao? Keluarga Zhao Kedua penjaga itu saling melirik Mengerutkan kening Apa hubunganmu dengan keluarga Zhao? Salah satu penjaga memandang Fang Yu dan bertanya Saya salah satu kerabat jauh mereka Dan saya ingin datang ke Huawei untuk bergabung dengan mereka sebentar Jawab Fang Yu Kalau begitu kamu terlambat Mereka pergi seminggu yang lalu Jawab penjaga itu Hilang Kemana kamu pergi? Fang Yu terkejut dan bertanya Dari mana kami tahu? Kami hanya tahu bahwa seluruh keluarga mereka berangkat pagi itu Penjaga itu menjawab dengan cemberut Bagaimana kondisi mereka saat itu? Apakah mereka berangkat dengan mobil? Fang Yu bertanya lagi Entahlah, kami hanya melihat dari kejauhan Dan kami ingin mengatakan bahwa kami tidak punya mobil Sepertinya tidak ada Rasanya seperti berjalan kaki Dan kami berjalan tepat di sepanjang trotoar area villa Penjaga itu berpikir sejenak dan menjawab Tau, pergi Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya Apakah ada orang lain selain keluarga mereka? Pimpin jalan di depan mereka atau Petik 2 Saya tidak tahu Kami semua mengatakan bahwa kami hanya melihatnya dari kejauhan Bagaimana caranya? Tahu banyak Penjaga itu berkata dengan tidak sabar Bagaimanapun, mereka tidak kembali setelah hari itu Mereka mungkin pindah ke tempat lain Nandu memang lebih berbahaya Wajar jika keluarga Zhao menghargai nyawanya Fang Yu awalnya ingin bertanya lebih banyak tentang situasi di ibu kota selatan Tapi saat ini, kedua penjaga itu jelas tidak sabar Tak berdaya, Fang Yu harus menggunakan beberapa cara Bas, mata Fang Yu berkilat Dan tubuh kedua penjaga itu bergetar Dan wajah mereka langsung menjadi kusam Sekarang, isi ingatan mereka berdua Semuanya muncul di depan mata Fang Yu Fang Yu dengan cepat menemukan apa yang mereka lihat di pagi hari seminggu yang lalu Mereka berdiri pada jarak sekitar 100 meter Menyaksikan keluarga Zhao berjalan keluar dari gerbang Dan kemudian satu persatu Berjalan dalam antrean di sepanjang trotoar Yang seringkali berada di luar area villa Meski ingatan ini agak kabur Namun dengan menggabungkan ingatan kedua orang tersebut Kita masih bisa menarik kesimpulan yang lebih jelas Artinya, cara berjalan keluarga Zhao terlihat agak kaku Dan dalam proses berjalannya Mereka sepertinya tidak saling berkomunikasi Mereka hanya berjalan lurus ke depan Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya Ini bukanlah jalan-jalan Terlebih lagi, ibu kota selatan sekarang ditempati oleh ras asing Dan bahaya di luar sangat kecil Kemungkinan sebuah keluarga pergi jalan-jalan sangatlah kecil Segera, mata Fang Yu bersinar lagi Tubuh kedua penjaga di depannya terkejut lagi Dan kemudian mereka menatap Fang Yu dengan sedikit pandangan kosong Terima kasih Fang Yu tidak bertanya lagi Berbalik dan pergi Dia berjalan perlahan di sepanjang trotoar di seberang mansion Di bawah lampu jalan yang redup Seminggu yang lalu Semua orang di keluarga Zhao keluar di pagi hari Dan berjalan dengan aneh lalu meninggalkan rumah mereka Seluruh keluarga meninggalkan area villa dengan berjalan kaki di pagi hari Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya Itu sangat salah Kemana mereka akan pergi dalam keadaan berjalan Dilihat dari ingatan kedua penjaga tersebut Tidak ada kelainan di depan dan di belakang mereka Fang Yu berpikir sejenak dan datang ke pos keamanan di gerbang area villa Namun, pos keamanan saat ini tidak bertugas sama sekali Oleh karena itu, Fang Yu ingin memanggil video pengawasan di gerbang area villa Jadi dia hanya bisa menyerah Sekarang Zhao Zinan tidak dapat menghubungi keluarga Zhao Fang Yu menyentuh dagunya dan menggelengkan kepalanya Huebei terlalu besar Tanpa petunjuk apapun Dia tidak dapat menemukan keluarga Zhao Tapi menilai dari cara mereka meninggalkan mansion Sepertinya tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka dalam bahaya Jika Anda ingin membunuh mereka, mengapa membiarkan mereka meninggalkan rumah dengan berjalan kaki Ini jelas tidak diperlukan Biarkan mereka pergi, itu tidak seharusnya merenggut nyawa mereka Tapi pertahankan nyawa mereka, apa yang kamu inginkan sebagai imbalannya Fang Yu berpikir, ada pun apa yang harus ditukar Fang Yu dengan cepat memikirkan Zhao Zinan Gadis dengan perawakan yang aneh Zhao Zinan ditemukan oleh sekte iblis pada awalnya Dan disebut sebagai wadah oleh iblis Dan mencoba yang terbaik untuk membawanya pergi Sampai iblis itu dipukuli dengan kejam oleh Fang Yu Dikatakan juga bahwa Fang Yu tidak dapat menahan Zhao Zinan Zhao Zinan pada dasarnya adalah sebuah wadah Hanya semakin banyak makhluk yang akan menemukan keberadaannya dan mencoba mengambilnya Jadi sepertinya, tujuan pihak lain adalah Zhao Zinan Fang Yu membuat kesimpulan di dalam hatinya Tapi di rumah keluarga Zhao tadi, tidak ada pesan yang ditinggalkan oleh pihak lain Jika Anda ingin mengancam kehidupan keluarga Zhao Setidaknya Anda harus meninggalkan informasi kontak Anda Namun, pihak lain mungkin tidak terburu-buru Fang Yu keluar dari area villa dan berdiri di jalan Tidak lagi berpikir Jika target lawannya adalah Zhao Zinan Maka mereka akan menemukan cara untuk menghubungi Zhao Zinan atau Fang Yu Dalam hal itu, Fang Yu mengangkat tangannya untuk membuka portal dan langsung pergi ke Frost Cold Palace Titik-titik-titik Ada kedamaian di istana yang dingin Karena letaknya yang terpencil, tempat ini seolah diabaikan oleh alien dan tidak terancam oleh alien manapun Pada saat ini, Su Leng Yun sedang berdiri di tanah datar lapangan seni bela diri Menatap cahaya bulan setengah lingkaran di langit Desir, Su Leng Yun sedang kesurupan Namun sesosok tubuh jatuh dari langit dan jatuh di sampingnya Suasana hatimu sedang bagus Apakah kamu masih menikmati bulan? Fang Yu bertanya Petik 2 titik-titik Saudara Yu Su Leng Yun menoleh dan tampak terkejut saat melihat Fang Yu Baginya, dia tidak bertemu Fang Yu selama lebih dari setahun Kakak Yu, kenapa kamu ada di sini? Su Leng Yun mengedipkan matanya yang cerah dan bertanya Mari kita lihat situasimu Fang Yu berkata Kalau begitu aku harus pergi ke Beidu Petik 2 titik-titik-titik Hem, Su Leng Yun menarik rambut biru dari dahinya ke belakang telinganya Memandang Fang Yu dan melihat ke atas dan ke bawah Apakah kamu yakin di sini aman? Fang Yu bertanya sambil melihat sekeliling Yah, seharusnya lebih aman Suku Gos Kale dan Hei Wu yang menduduki Hui Bei untuk sementara menghentikan pembunuhan mereka Kata Su Leng Yun Jedha, situasinya kritis sebelumnya Fang Yu bertanya Sedikit menyipitkan matanya Petik 2 titik-titik-titik Dunia seni bela diri Hui Bei berlumuran darah selama satu putaran Su Leng Yun menarik nafas dalam-dalam Dengan amarah di matanya dan berkata Banyak biksu terbunuh dalam bencana ini Mata Fang Yu sedikit bersinar Setelah melakukan perjalanan ke Jiangnan Dia berpikir situasi di wilayah lain akan sedikit lebih baik kecuali di ibu kota utara Tapi sepertinya, hanya orang aneh di Jiangnan gelombang www.novelringan.com gelombang yang memberinya ilusi ini Jangan khawatir, saya akan datang ke Hui Bei segera setelah saya memecahkan elang langit di Beidu Kata Fang Yu Mendengar kata-kata ini, wajah Su Leng Yun sedikit berubah Dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Fang Yu Wajahnya berubah, tapi dia dengan cepat menjadi tenang Dia tahu betul bahwa tidak ada hal yang ingin dilakukan Fang Yu yang mustahil Dia hanya perlu berdiri di sisi Fang Yu Saudara Yu, saat kamu tiba di Hui Bei Aku ingin bertarung bersamamu Su Leng Yun menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan tegas Tidak masalah Fang Yu menepuk bahu Su Leng Yun dan berkata Jika kamu menghadapi situasi apapun Ingatlah untuk memberitahuku melalui transmisi suara Sekarang, aku harus kembali Petik 2 titik 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 Hem, Su Leng Yun mengangguk Fang Yu membuka portal dan langsung masuk Su Leng Yun melihat ke tempat Fang Yu menghilang Matanya dipenuhi kegembiraan Dia menunggu Fang Yu kembali Sudah lama sekali Sekarang Fang Yu akhirnya muncul Dan dia masih melawan ras alien Su Leng Yun bermeditasi di tempat Melakukan latihan Dan mulai berlatih Dia ingin memanfaatkan setiap menit dan detik saat ini Untuk meningkatkan kekuatannya Kakak Yu, aku pasti tidak akan menahanmu di masa depan Su Leng Yun berkata dalam hatinya Titik 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 Fang Yu kembali ke rumah besar di ibu kota utara Dan segera menemukan Zhao Zinan Melihat Fang Yu kembali begitu cepat Zhao Zinan memiliki firasat yang tidak jelas di hatinya Saya pergi ke rumah Zhao Tapi saya tidak melihat siapapun Fang Yu mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang dilihatnya Meskipun Zhao Zinan sudah siap secara mental Ketika Fang Yu mengatakannya Air mata tidak bisa berhenti mengalir Jangan menangis Ini pasti tidak seburuk yang kamu kira Fang Yu menceritakan spekulasinya lagi Namun, bagian dari fisik aneh Zhao Zinan dihilangkan Mereka punya tujuan lain, lalu kapan mereka akan menghubungiku Zhao Zinan bertanya sambil menangis Saya rasa dalam waktu dekat Mereka pasti akan menemukan cara untuk menghubungi Anda atau menghubungi saya Fang Yu berkata Sebelum menghubungi kamu dan aku Keluargamu kemungkinan besar aman Jangan khawatir Setelah menenangkan emosi Zhao Zinan Fang Yu meninggalkan rumahnya Saat ini, sudah pukul 8.30 malam Fang Yu menatap cahaya bulan di atas Memikirkan situasi di Huawei Di sini, di ibu kota utara Lebih baik menyelesaikannya secepat mungkin Selama ibu kota utara direbut kembali Barulah kita bisa bebas menghadapi ras alien di wilayah lain Cara untuk menyelesaikan klan Sky Falcon harus sekejam mungkin Fang Yu berkata dalam hatinya Saya harus membangun reputasi agar saya dapat menghalangi alien di daerah lain Memikirkan hal ini, Fang Yu punya rencana di benaknya Jangan menunggu sampai besok, malam ini Lakukan terus Sore ini, Fang Yu menyamar sebagai makhluk dinasti Shanghai Dan memusnahkan tiga benteng di wilayah tengah Beidu Dan malam ini, dia akan menggunakan identitas Fang Yu Untuk menyerang benteng lain dari klan Sky Falcon Tujuan malam ini, Jenderal Merah dan Jenderal Hitam Dua makhluk terhormat ini harus dilenyapkan Ditambah sepuluh benteng Fang Yu tidak memberitahu siapapun untuk membantu Dia juga tidak membuat persiapan apapun Dia hanya mengambil peta yang diberikan Hua Iksu Dan mengirimkannya dari mansion Titik-titik-titik Sasaran pertama adalah benteng di distrik Zhaolun Yang sangat dekat dengan pusat kota Beidu Ada total hampir 10.000 makhluk Sky Falcon yang ditempatkan di benteng ini Tetapi hanya ada kurang dari 2.000 elit Wow, ketika Fang Yu keluar dari portal Makhluk Sky Falcon ini tinggal di sebuah alun-alun besar Ada yang berdiri dan tidur Dan ada yang berbicara satu sama lain Membuat tawa jelek Melihat kerumunan besar makhluk Sky Falcon di bawah Wajah Fang Yu tanpa ekspresi Dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan yang kuat Pada saat ini, nafas di tubuhnya dilepaskan Sekelompok makhluk klan Sky Falcon di bawah segera merasakan dan mengangkat kepalanya Serangan musuh Serangan musuh Beberapa makhluk elang berteriak Namun sebagian besar makhluk Sky Falcon masih tertidur Ledakan Saat ini, kekuatan dahsyat telah meledak dari langit Retakan Energi sejati yang menakutkan meledak seperti bom nuklir di antara makhluk klan Sky Falcon Saat ini, ribuan makhluk Sky Falcon belum sempat memasuki bentuk pertempuran Dan tubuh mereka langsung hancur Dan ini, baru permulaan Boom, boom, boom Beberapa pemboman berturut-turut dengan kekuatan yang sama jatuh dari langit Ribuan makhluk klan Sky Falcon menjerit Tubuh mereka hancur menjadi bubuk dengan kekuatan yang luar biasa Dan darah berceceran kemana-mana Alun-alun besar itu telah diledakkan ke dalam lubang besar sedalam puluhan meter saat ini Debu memenuhi udara setinggi puluhan meter Dalam pemboman terus-menerus ini Hampir 80% makhluk klan Sky Falcon mati mendadak Dan tubuh mereka meledak bahkan sebelum mereka berteriak Di sekitar Fang Yu Ada sekitar 2.000 makhluk klan Sky Falcon Kebanyakan dari mereka adalah elit Sepertinya klasifikasi ras alienmu masih sangat ketat Elit sedikit lebih kuat dari makhluk biasa Setidaknya bisa bereaksi Fang Yu memandang elit klan elang yang tubuhnya mulai tumbuh ke rangka luar Berkata dengan sinis Saat ini Hampir 2.000 elit klan Sky Falcon berada dalam kondisi sangat ketakutan Mereka melihat lubang besar di bawah Dan tidak dapat mempercayainya Lubang itu meledak hanya dalam 10 detik Betapa sakralnya sosok manusia di hadapan Anda ini Kamu Apa yang kamu Seorang elit klan elang bertanya Kamu masih belum tahu siapa aku Kalau begitu kamu benar-benar pantas mati Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata Dengan kemampuan informasi dan komunikasi yang buruk Kamu masih bisa menduduki ibu kota utara Siapa yang memberimu keberanian Saat dia berbicara Fang Yu mengangkat tangannya dan meneriakkan Fajue Di lapisan atas dan bawah kedua tangan Ada energi abu-abu yang tumpang tindih Rekor ini adalah teknik sihir tingkat abadi yang sebenarnya Trik sulap pemusnahan Yuan Shi Pada saat ini, elite sky falcons yang secara bertahap masih memasuki bentuk pertarungan Menemukan bahwa tubuh mereka terkunci oleh kekuatan yang menakutkan dan tidak dapat bergerak Namun di antara mereka, ada beberapa ikan yang lolos dari jaring Kamu adalah pemirsa yang beruntung, kamu bisa pergi Fang Yu menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara ke makhluk klan elang langit ini Makhluk klan sky falcon ini tertegun sejenak dan kemudian meledak mengalm Mereka hendak bergegas menuju Fang Yu Kakak, makhluk lain dari klan sky falcon yang tertahan meraung dengan liar Dan mencoba yang terbaik untuk membuat tulang-tulangnya meledak menjadi ledakan suara Dan mereka masih tidak dapat melepaskan diri dari pengekangan tersebut Saat ini, mereka tidak menyadarinya Dan naik turunnya tubuh mereka ditutupi oleh energi yang sangat besar Setengah hitam, setengah ratus, kedua kutub ditekan menjadi satu Saya Fang Yu, saya harap Anda dapat mengingat nama saya Begitu kata-kata itu keluar, Fang Yu tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan mengguncangnya dengan keras Pada saat ini, hampir dua ribu makhluk elang langit di sekitarnya Hanya merasakan jantung di dada kiri dan otak di kepala dengan keras Berengsek, lalu meledak seketika Engah, mulut, mata, dan telinga mereka yang tajam menyemburkan darah di saat yang bersamaan Di saat yang sama, nafas milik mereka menghilang Pada saat jantung terjepit, vitalitas mereka telah hilang Sayap di punggung mereka berhenti mengepak Dan tubuh mereka terhempas ke tanah di bawah Vitalitas makhluk Heavenly Falcon ini terletak di hati dan otak Teknik pemadaman iblis Yuan Shi bahkan dapat mengunci bagian ini secara otomatis Bagaimana sebenarnya Yuan Shi Tianzun ada? Fang Yu menyipitkan mata sedikit, memandangi langit yang runtuh di sekitarnya Makhluk elang berkata dalam hati mereka Boom-boom, hampir 2000 mayat makhluk Sky Falcon jatuh ke tanah Darah pirus mengalir dari seluruh tubuh mereka Saat ini, beberapa ikan yang lolos dari jaring telah berdiri diam Mereka menyaksikan rekan mereka dengan mata kepala sendiri Sama seperti mereka dibunuh pada saat yang sama Dengan cara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya Apa, makhluk klan Sky Falcon ini menjerit dan melarikan diri dengan kecepatan yang menakutkan Fang Yu melihat ke arah mereka pergi dan sudut mulutnya melengkung, menunjukkan senyuman lucu Ia sengaja melepaskan beberapa makhluk klan Sky Falcon, biarkan saja mereka melaporkan surat tersebut Itu jatuh begitu saja ke tanah dan mempengaruhi penampilan kota Fang Yu melihat mayat makhluk Sky Falcon yang menumpuk di bawah Sedikit mengernyit dan mengangkat tangan kanannya Boom, di tanah di bawahnya, tanah bergetar hebat Mayat Sky Falcons itu semuanya terbungkus dalam tanah Dan kemudian diisi ke dalam lubang besar yang baru saja diledakkan Dua menit kemudian, lubang besar itu pada dasarnya terisi Namun, puluhan ribu makhluk klan Sky Falcon yang awalnya ditempatkan di sini telah menghilang Benteng berikutnya, Fang Yu mengeluarkan peta, mengangkat tangan kanannya, dan membuka portal lagi Titik-titik-titik Dalam satu jam berikutnya, Fang Yu membersihkan lima benteng secara berurutan Skala kelima benteng ini mirip dengan distrik Shaolun Fang Yu menggunakan berbagai metode, baik dari Li Huo Jade, atau Chilling Ters, atau Tyron Palem Yang lebih lugas dan kasar Setiap saat, Fang Yu dengan sengaja melepaskan beberapa makhluk ketakutan dari klan Falcon Dengan cara ini, Fang Yu dapat mencapai tujuan membangun reputasi Setelah membersihkan enam benteng satu demi satu Fang Yu datang ke distrik Hetian, yang lebih dekat ke gunung Xiaodong Menurut peta yang diberikan oleh Hua Ixu Benteng di distrik Hetian ini dijaga oleh Jenderal Merah, salah satu dari empat jenderal Pada saat yang sama, karena status dan tanggung jawab khusus Jenderal Merah Jumlah elit Falcon di sini tidak pasti, tetapi kemungkinan besar jumlahnya tidak kurang dari jumlah di aula pameran Beidu Fang Yu keluar dari portal dan melihat sekelompok besar makhluk Sky Falcon di bawah Benteng ini dibangun di dataran sebelum gunung Xiaodong Tidak seperti benteng lainnya, kelompok makhluk Sky Falcon ini sedang mempertahankan bentuk pertarungannya saat ini Mereka berdiri di tempat, sepertinya sedang istirahat, tapi sepertinya mereka sedang berlatih Kesadaran ilahi Fang Yu menyebar, dan situasi radius 3 km dengan cepat terlihat di matanya Ada lebih dari 17.000 makhluk Celestial Falcon di sini Dari sudut pandang aura, lebih dari 70% adalah elit, dan ada satu yang memiliki aura khusus Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan perasaan ilahi mengunci salah satu dari mereka, yang tingginya hampir 2,5 meter dan memiliki bintik merah pada sayap di punggungnya Ini, seharusnya Jenderal Merah Auranya lebih kuat dari Jenderal Muda dan Jenderal Kulit Putih sebelumnya Tampaknya dia adalah lawan yang baik Fang Yu berkata dalam hatinya Tepat ketika Fang Yu mengunci Jenderal Merah dengan akal ilahi Jenderal Merah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertemu dengan pandangan Fang Yu melalui akal ilahi Di matanya yang ramping, cahaya yang sangat berbahaya bersinar Peringatan, Jenderal Merah meraung gelombang www.novelringan.com gelombang menendang kakinya Ledakan, tubuhnya langsung terbang ke udara, menyerang Fang Yu seperti bola meriam Reaksinya cukup cepat, tapi, pupil Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan Menghadapi Jenderal Merah yang bergegas masuk dengan pisau tulang di tangannya, dia mengepalkan tangan kanannya Jenderal Merah mendatangi tubuh Fang Yu dalam sekejap, dan bila tulang di tangannya menghantam kepalanya Fang Yu menyipitkan mata sedikit, sosoknya menyerupai hantu Dengan mudah menghindari pukulan itu Di saat yang sama, tangan kanannya mengepal, dan kekuatan mengerikan meledak tiba-tiba Menyebabkan runtuhnya ruang Om, saat tinju ini terkepal, terdengar suara mendengung di udara Ledakan, dengan pukulan ini, dia menyerang langsung ke dada Hong Jiang, tempat tumbuhnya lapisan tulang keras Pada saat ini, mata Jenderal Merah membelalak, matanya penuh keterkejutan Apa, ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras, seolah itu adalah perjuangan terakhir Papa, armor kerangka di dada Jenderal Merah hancur seketika Tinju Fang Yu menembus baju besi dan langsung mengenai dada Jenderal Merah itu Retak, kekuatan pukulan ini menembus dada Jenderal Merah Boom, kekuatan tinjunya meledak, menyebabkan seluruh tubuh Hong Jiang meledak di udara Ledakan, pada saat yang sama, dot ada ruang di sekitarnya Fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan banyak retakan hitam pekat muncul di sekitar lokasi Fang Yu Sial, terlalu banyak tenaga Fang Yu menarik tinjunya, melihat tubuh Jenderal Merah yang telah meledak menjadi puing-puing kecil yang tak terhitung jumlahnya di depannya Dan terbang berkeliling, lalu melihat ke ruang yang hancur di sekitarnya, menggoyangkan telapak tangan kanannya, dan berkata Pukulan ini menggunakan beberapa persen kekuatannya, dan Fang Yu sendiri tidak tahu Hanya saja Jenderal Merah itu berlari terlalu cepat, dia belum mengendalikannya Derai, puing-puing yang dihujani Hong dengan darah, seperti hujan, jatuh ke tanah di bawah Pada saat ini, kelompok di belakang mendengar perintah Jenderal Merah, dan para elit klan Sky Falcon yang bergegas menuju Fang Yu semuanya tercengang Mereka melihat adegan di mana Hong akan dihancurkan oleh sebuah pukulan Momen ini, biarkan suasana hati mereka runtuh seketika Jenderal Merah adalah jenderal pertama dari empat jenderal, jenderal pertama di bawah raja Dengan kemajuan kekuatan Jenderal Merah, ketika raja melewati masa penembakan dan dipromosikan ke level tertinggi Jenderal Merah akan menjadi raja baru dari klan Sky Falcon Namun, Jenderal Merah dihancurkan berkeping-keping oleh umat manusia, dengan satu pukulan Bagaimana itu bisa terjadi? Ini jelas bukan yang terjadi Ini adalah ilusi, lebih dari 10 ribu elit klan Sky Falcon kembali sadar, menatap Fang Yu di kejauhan, pupil matanya yang ramping, cahaya merah berdarah Di saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan muncul dari mereka Ledakan, momentum mengerikan terjadi, boom! Kekuatan ini sendiri mengguncang pegunungan di belakang satu demi satu Tanahnya retak karena tekanan dan mulai runtuh Ada 17 ribu makhluk dalam klan Sky Falcon Lebih dari 13 ribu di antaranya adalah tingkat elit Jika itu adalah biksu dewasa Itu setara dengan 13 ribu biksu tertinggi yang kekuatan tempurnya melebihi kekuatan alam Yin Yang Ini adalah kekuatan menakutkan yang dapat menghancurkan ibu kota utara saat ini Dan bahkan seluruh dunia seni bela diri musim panas Pengalaman seperti apa dikelilingi lebih dari 10 ribu serigala lapar yang belum makan lebih dari sehari di alam liar Fang Yu hari ini berada dalam situasi yang sama Musuh yang dihadapinya jauh lebih kuat dari serigala lapar Bunuh umat manusia sialan ini Bunuh dia Banyak elit klan Sky Falcon mengerumuni Fang Yu Saat mereka pergi, ruang berguncang, tanah meledak, dan lumpur serta kerikil berceceran di langit Berdiri di tempat, Fang Yu juga bisa merasakan kekuatan mengerikan yang melanda dirinya Kelompok elang surgawi elit ini Memegang bilah tulang di tangan mereka Mata mereka merah Dan hanya Fang Yu yang memiliki target di mata mereka Fang Yu berdiri di tempatnya Menghadapi puluhan ribu makhluk yang datang Sekecil debu Pada saat ini Tidak ada yang memperhatikan bahwa di tanah Setelah Hong meledakkan tubuhnya Selain reruntuhan, sebenarnya ada benda berwarna merah seperti telur burung yang jatuh ke tanah Karena telur itu tampak merah dan bercampur dengan sisa-sisa jenderal merah Fang Yu bahkan tidak menyadarinya Akibatnya, telur tersebut jatuh begitu saja ke tanah Dan cangkangnya bersinar dengan cahaya redup Pada saat yang sama, perlahan-lahan menjadi lebih besar Jika ada makhluk dari klan elang yang memperhatikan pemandangan ini Mereka akan sangat gembira Ini adalah metode promosi unik mereka untuk klan Falcon Setiap Sky Falcon harus dipromosikan melalui metode pemecahan cangkang ini Pembawa kehidupan dibiarkan di dalam tubuh Kemudian tubuh baru lahir Dan pada saat yang sama menjadi lebih kuat Dan jenderal merah Awalnya memiliki kekuatan kelas terhormat Dengan kata lain Setelah ia terlahir kembali dari cangkang kali ini Kekuatannya akan ditingkatkan ke level raja Makhluk tingkat raja dibandingkan dengan kelas bergengsi Kekuatannya setidaknya 5 kali lebih tinggi Setelah cangkangnya berhasil dipecahkan Klan Sky Falcon setara dengan memiliki raja baru Ras manusia terkutuk di depannya juga akan dipenggal oleh raja baru Namun, pada saat ini Baik makhluk Sky Falcon maupun Fang Yu Tidak menyadari telur yang tumbuh dengan cepat Boom! Lebih dari 10 ribu makhluk elang langit diserang dengan amarah Dan bahkan hukum tata ruang di sekitarnya pun diganggu oleh mereka Dengan gelombang kekuatan teror Mereka menyerang Fang Yu Rambut Fang Yu beterbangan Dan pakaiannya bergoyang karena angin kencang Menghadapi puluhan ribu elit dari klan Sky Falcon Dia tetap tidak bergerak dan cahaya kemasan yang kuat muncul di pupilnya Baginya, puluhan ribu elit Sky Falcon Memang bisa menimbulkan tekanan dalam jumlah tertentu Karena paksaan dan aura yang dibentuk oleh superimposisi Mereka telah melampaui kelompok penelan naga yang mereka hadapi di dunia Fang Clan Tapi Fang Yu suka bertarung dengan sedikit tekanan Dia berdiri di tempat, melantunkan Fajue Dan mengangkat telapak tangannya Mantra ofensif lain dari tingkat keabadian sejati Telapak tangan tertinggi Itu berasal dari Yipin Zhongmen, King Tianyuan Alasan mengapa mantra ini dapat dinilai sebagai mantra tingkat keabadian sejati adalah karena terobosannya Telapak tangan dewa yang berdaulat bukanlah penerapan utama energi sejati Melainkan penggerak hukum langit dan bumi setelah mengintegrasikan langit dan bumi Sederhananya, telapak tangan ilahi tertinggi menggunakan dirinya sendiri Serta kekuatan berbagai hukum yang ada antara langit dan bumi Untuk bergabung menjadi telapak tangan terkuat Teknik ini mengharuskan perapal mantra untuk mengintegrasikan dunia secara menyeluruh Setelah Fang Yu bergabung dengan Dao Spirit Body Dia sudah memenuhi persyaratan Bunuh dia Pada saat ini, elit klan Sky Falcon sudah mendekati Fang Yu Hanya menyisakan jarak kurang dari 50 meter Telapak tangan kanan Fang Yu menghadap sekelompok elit dari klan Sky Falcon yang bergegas maju Sementara tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanannya Setelah membaca trik sulap, maka trik sulap selesai Wow, pada saat ini, telapak tangan kanan Fang Yu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan Gelombang udara yang mengerikan dilepaskan ke sisi atas dan bawah Pada saat ini, ruang besar di sekitarnya langsung menyusut Kekuatan hukum ruang terkonsentrasi di depan telapak tangan kanan Fang Yu Pada saat ini, Anda dapat Dengan jelas melihat segel melingkar tembus pandang muncul di depan telapak tangan kanan Fang Yu Berdiri di depan telapak tangannya seperti cincin Tapi ini, mulai sekarang Di depan segel yang dibentuk oleh kekuatan ruang angkasa Segel elektrooptik yang berkedip segera muncul Ini dering kedua Kedepan, lapisan api emas merah yang menyala segera mengembun Dengan cara ini, di depan telapak tangan kanan Fang Yu Lapisan demi lapisan terkondensasi Cincin demi cincin dengan kekuatan agung Kekuatan setiap lapisan dan cincin berbeda-beda Tetapi ada satu kesamaan Ia memancarkan aura kehancuran Sebelum elitra Sky Falcon bergegas ke tubuh Fang Yu Mereka merasakan aura kematian mendekat Ketika mereka melihat ke depan Mereka tidak bisa lagi melihat sosok Fang Yu Hanya lapisan kekuatan mengerikan yang terkondensasi dari telapak tangan kanan Fang Yu Kekuatan ini terus-menerus ditumpangkan satu sama lain Lapis demi lapis Dan setiap lapisan lebih besar beberapa inci dari lapisan sebelumnya Hanya dalam beberapa detik Fang Yu telah memadatkan lebih dari 10 tingkat hukum di depannya Telapak tangan kanannya Dilihat dari samping Totalnya ada 10 cincin 10 cincin telapak tangan tertinggi Fang Yu Yang berada di balik 10 cincin kekuatan mengerikan ini Energi sebenarnya di tubuhnya seperti nyala api Dia tanpa ekspresi Melihat makhluk di depan Pada saat ini Meskipun hanya ada sedikit musuh Bahkan jika makhluk suku Sky Falcon sepadat gelombang laut Momentum Fang Yu telah kembali unggul Bahkan sudah menunjukkan tren kehancuran Pada saat ini Sekelompok elit klan Sky Falcon dengan mara gelombang www.novelringan.com Gelombang berteriak untuk membunuh Fang Yu Tiba-tiba berhenti Bukan hanya karena paksaan di sekitarnya telah meningkat hingga ekstrim Tubuh mereka pun berderit Terlebih lagi karena Mereka merasa takut Takut dari naluri tubuh Naluri bertahan hidup mereka memberitahu mereka untuk melangkah lebih jauh Hanya ada jalan buntu 17 ribu makhluk klan Sky Falcon berhenti di udara Saat ini Otak mereka kosong Naluri membiarkan mereka kabur Tapi amarah di hatiku Belum hilang Kapasitas kepala mereka sudah rendah Dan dihadapkan pada situasi kontradiktif ini Mereka bahkan tidak tahu pilihan apa yang harus diambil untuk sementara waktu Dan membeku di tempat Apakah ini langsung dilucuti? Benar Mata Fang Yu berkedip dengan cahaya kemasan Dan 10 cincin di telapak tangan kanannya meledak Ledakan Dimulai dari kekuatan ruang di deringan pertama Lalu satu demi satu Kekuatan buntur Langit jauh dari api Arti dari dingin yang ekstrim Hukum angin Boom 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 Setiap dering meledak Akan ada suara yang memekakkan telinga Di saat yang sama Kekuatan yang melewati setiap tautan akan bergabung secara paksa dan memadat menjadi kekuatan yang lebih menakutkan Pada akhirnya, kekuatan yang diledakkan dari cincin ke 10 adalah kekuatan sihir terkuat yang menggabungkan kekuatan 10 hukum Boom Kekuatan sihir yang menghancurkan langit dan bumi seperti angin kencang dan gelombang besar Menyapu kawanan padat makhluk klan elang di depan Saat ini, telur merah di tanah telah tumbuh sekitar 2 meter Ada banyak retakan di kulit telurnya dan sepertinya akan pecah Pada saat ini, karena energi sihir yang sangat menakutkan dari luar, cangkang telurnya hancur Wow, sebuah tubuh muncul dari sana Itu adalah jenderal merah Saat ini, jenderal merah memiliki banyak lendir di tubuhnya Tetapi nafasnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya Geluk, aku akhirnya memecahkan cangkangku Hong Jian tanpa sadar mengangkat kepalanya dan tertawa Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, sudah lama ditunggu-tunggu Akhirnya, akhirnya, dipromosikan ke level raja Hari ini, aku adalah raja Jenderal merah meraung Boom Namun, di detik berikutnya, kekuatan sihir yang sangat menakutkan melanda Jenderal merah tiba-tiba bereaksi dan bel alarm di dalam dirinya berbunyi Ia mengangkat kepalanya dan hendak pergi Tapi matanya pecah dan ekspresinya terkejut Meskipun dia tidak berdiri di depan telapak tangan dewa tertinggi Kekuatan yang menyapu pukulan itu masih mempengaruhi jenderal merah itu Apa, jenderal merah itu menjerit kesakitan Dan tubuh baru yang baru saja keluar dari cangkangnya terkoyak pada saat ini Di saat yang sama, lebih dari 10 ribu makhluk suku Sky Falcon di langit akhirnya bereaksi Menghadapi kekuatan sihir mengerikan yang datang dari langit Mereka meraung dan menjerit, sayap belakang mereka mengepak dengan cepat Mencoba melarikan diri Namun, kekuatan pancaran ini, yang menggabungkan kekuatan 10 hukum Tidak memberi mereka kesempatan Faneng bahkan belum menyentuh tubuh mereka Namun kekuatan yang melanda membuat tubuh mereka mulai runtuh Kaka, kerangka luar tangguh yang tumbuh saat memasuki bentuk pertempuran Dan juga merupakan keuntungan terbesar Sky Falcons melawan para biksu manusia Begitu saja Apa, lebih dari 10 ribu makhluk dari klan Sky Falcon membuat teriakan terakhir mereka Detik berikutnya, mereka akan langsung diliputi oleh sihir yang mengerikan Di bawah pemboman telapak tangan dewa tertinggi 10 cincin Tubuh mereka hancur, dan bahkan daging dan darah mereka menguap Tidak menyisakan apapun Boom, kekuatan telapak tangan dewa tertinggi meledak ke depan sepenuhnya Jendral Merah yang baru saja keluar dari cangkangnya tersapu ke depan dan terbang ke depan Setelah dipromosikan ke level raja, tubuhnya menjadi sangat tangguh Selama ini tulang tubuhnya masih direkatkan, namun rasa sakit saat robek membuatnya semakin sakit Ia menjerit dan terbang ke depan dengan cepat Melihat dari kejauhan, meriam energi super besar dengan cahaya berkilauan meledak ke depan Kekuatan ini membombardir segala sesuatu di orbit dan dihancurkan Sebuah selokan besar muncul langsung di tanah, selebar 100 meter, dan kedalamannya sulit diprediksi Banyak gunung di depan juga sudah dibuka jalan Panjangnya terus berlanjut ke depan dan tidak dapat diperkirakan Boom, tanah bergetar hebat Saat ini, rasanya seperti akhir dunia Swiss, di ujung lain yang diledakkan Wei Neng, tubuh Fang Yu pun terjatuh ke belakang seperti layang-layang yang garis putus-putusnya Boom, dia terjatuh dengan keras ke tanah, menghantam tanah menjadi lubang besar, dan kemudian nyaris berhenti Fang Yu berbaring di lubang yang dalam, mendonga hanya untuk melihat cahaya bulan dan kelap-kelip bintang di langit malam Andalkan, aku berusaha terlalu keras lagi Fang Yu bergumam Fang Yu dapat mengontrol berapa banyak cincin yang ingin dipadatkan oleh telapak ilahi tertinggi Dia tidak berhenti sekarang, dan langsung memadatkan 10 cincin itu Meskipun teknik ini terutama mengandalkan perpaduan langit dan bumi, teknik ini masih perlu dipromosikan berdasarkan truki pada saat ledakan Pada saat telapak tangan ilahi tertinggi 10 cincin diledakkan, Fang Yu hanya merasakan sebagian besar energi aslinya telah habis Tentu saja, ini tidak seserius terakhir kali lihuo jade dan ciling terus-terus digunakan dalam skala besar Tapi itu juga membuat Fang Yu merasakan kehilangan energi yang sebenarnya Dengan kapasitas energi sejati Fang Yu, perasaan ini dapat dilihat, dapat dibayangkan betapa besarnya energi sejati yang dikonsumsi pada saat itu Jika telapak tangan ilahi tertinggi dipadatkan menjadi 10 cincin, rasanya lebih kuat daripada teknik pemadaman iblis Yuan Shi Fang Yu berkata dalam hatinya, Yuan Shi Momo Jue dikenal sebagai mantra ofensif terkuat Namun dilihat dari kerusakan yang ditimbulkan akibat pukulan ini, telapak tangan Tuhan yang Maha Esa nampaknya lebih layak menyandang gelar ini Namun, untuk menyingkat ke tingkat 10 cincin dengan telapak tangan ilahi tertinggi, sangat sedikit orang yang mampu melakukannya Dan mungkin tidak ada yang bisa melakukannya sebelumnya Fang Yu memadatkan 10 cincin saat pertama kali dia bermain, dot ini adalah kasus khusus Setelah berbaring di tanah beberapa saat, Fang Yu berdiri di tanah yang tenggelam dan menepuk-nepuk pakaiannya dengan kotoran Banyak juga robekan pada jubah hitam dan emas penyanyi Sucang ini Fang Yu terbang keluar dari lubang dan melihat ke depan dengan keterkejutan di matanya Di depannya, jalan yang sangat lebar telah terbuka Tanahnya berupa jurang dengan lebar lebih dari 100 meter dan kedalaman lebih dari 100 meter Ada pun pegunungan di kejauhan, bahkan lebih seperti lorong melingkar yang besar Lokasi yang terkena dampak pukulan ini setidaknya 10 kilometer Dari tempat ini ke Xiaodongshan, seharusnya baik-baik saja Tidak ada sekte di sepanjang jalan, kata Fang Yu dalam hatinya Pada saat ini, Fang Yu teringat sesuatu, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan mencari ke depan Ketika dia meledakan telapak tangan dewa tertinggi 10 cincin, dia merasakan aura yang aneh dan kuat Meskipun situasinya sangat kacau pada saat itu, dan berbagai nafas yang kuat bercampur Fang Yu masih merasakan nafas yang tidak dapat dijelaskan ini Nafas ini mirip dengan nafas Jendral Merah yang dihujani pukulannya sebelumnya Jendral Merah Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, mencari pikirannya ke depan, dan dia benar-benar menemukan sesuatu Oke, mata Fang Yu bergerak sedikit dan segera berlari ke depan Pada jarak hampir 7 km, dia melambat dan jatuh dari udara Kemudian, di tanah di tepi jurang besar, dia melihat sisa tubuh Tubuh bagian bawah, bahkan separuh tubuh bagian atas telah hilang Tapi kalau dilihat dari wajah dan nafasnya yang samar, ini adalah Jendral Merah Fang Yu jatuh di samping sisa tubuh Jendral Merah itu Hong mengedipkan matanya dan menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar Jadi setelah pukulan itu, kamu masih hidup Fang Yu mengerutkan kening dan berkata Jendral Merah tidak dapat mengeluarkan suara saat ini Tetapi matanya penuh dengan kebencian dan kengganan Itu baru saja memecahkan cangkangnya Ia akan menjadi raja baru Sky Falcon Tapi semua ini telah berakhir bahkan sebelum dimulai Itu tidak didamaikan, itu tidak akan melihat ke bawah Testus, sepertinya kamu hanya terpengaruh Dan keberuntunganmu tidak terlalu bagus Atau bisa dibilang kamu beruntung Jika kamu terkena pukulan langsung, kamu hilang Fang Yu melihat tragedi Jendral Merah dan menggelengkan kepalanya Katanya, namun, jika kamu keluar lebih awal Aku mungkin tidak akan menggunakan mantra ini Pada saat ini, Hong Jiang tidak dapat berbicara sama sekali Dan hanya bisa menatap Fang Yu dengan sisa matanya Aku benar-benar meremehkan diriku sendiri dan melebih-lebihkan kekuatanmu Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan ringan Berapa lama waktu yang dibutuhkan Sky Falcons untuk menduduki ibu kota utara Hong Jiang tentu saja tidak bisa menjawab Sepertinya sekitar setengah tahun, kan? Fang Yu melanjutkan Sepertinya aku akan memusnahkan klan Sky Falconmu Berapa lama waktu yang dibutuhkan Hong Jiang menatap Fang Yu gelombang www.novelringan.com Gelombang tadinya kupikir mungkin butuh tiga hari Tapi sekarang aku mempertimbangkannya kembali Mungkin hanya butuh satu hari Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis Melihat senyum Fang Yu, murid Jendral Hong tiba-tiba menyusut, jangan pernah bertemu denganmu lagi Fang Yu mengambil dua langkah ke depan, mengangkat kaki kanannya, dan tiba-tiba menendang tubuh Jendral Merah itu Ledakan, tubuh Jendral Merah itu meledak di udara Kali ini, ia tidak memiliki telur untuk menyelamatkan hidupnya, dan ia mati total Fang Yu tinggal di sana sebentar Kali ini pemboman itu tampaknya tidak menyisakan satupun mulut yang hidup Ini diluar dugaan Fang Yu 17 ribu makhluk mati langsung akibat pukulan ini Inilah yang dikatakan Fang Yu Dia meremehkan kekuatannya Jadi sepertinya, invasi ras asing bukanlah bencana yang mengerikan, kan? Fang Yu berdiri di tempatnya, berpikir Fang Yu berpikir sejenak, dan mengeluarkan peta yang diberikan Huaiksu lagi Sekarang, tiga benteng utama di ibu kota utara telah dibersihkan, dan sekarang benteng besar yang ditempati oleh makhluk terkuat, Jendral Merah, juga telah dibersihkan Ditambah lima benteng yang dibersihkan tadi malam Hanya ada beberapa benteng di bagian timur ibu kota utara Semua benteng di timur akan dibersihkan malam ini Fang Yu melihat ke peta, menyipitkan mata sedikit, dan berkata dalam hatinya Besok, kita akan mulai membersihkan barat Garis pandang Fang Yu terkunci sedikit ke barat dari pusat ibu kota utara Tempat yang digambar oleh Huaiksu dalam lingkaran merah Mengintip langit yang ditempati oleh keinginan hitam Meski Bai Konggu hilang, peran sekilas surga masih sangat besar Selama berbagai instrumen magis di bagian dalam masih Gapping the sky dapat digunakan untuk memantau situasi di dunia Fang Yu tidak tinggal lama, mengangkat tangannya, membuka portal, dan menuju ke benteng berikutnya Malam ini, sebagian besar orang di ibu kota utara, baik di dunia sekuler maupun di dunia seni bela diri Semuanya tertidur ketakutan Mereka tidak akan tahu bahwa di saat sepi malam ini Makhluk dari klan Falcon yang pernah membantai mereka dan membawa ketakutan yang tak ada habisnya juga dibantai Menghadapi serangan sembarangan Fang Yu, kelompok makhluk Sky Falcon ini, baik makhluk elit maupun biasa Karena rendahnya IQ makhluk Sky Falcon, banyak makhluk bahkan yang masih tertidur dan mereka telah hancur Tentu saja, pada saat seperti itu, mati tanpa mengetahui apapun, sebenarnya adalah semacam keberuntungan Sementara Fang Yu membantai dengan liar, dia mengintip ke langit, lampunya terang-benderang Di lobi halaman dalam, jenderal hitam dan sekelompok besar elit klan Sky Falcon di bawahnya Melihat pemandangan ditirai cahaya di depan, tidak dapat berbicara Banyak badan elit klan Sky Falcon gemetar Dawei terbaring di tanah, takut untuk bergerak Namun saat ini, dia juga diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat isi gambar tersebut Melihat salah satu dari mereka menghancurkan sekelompok besar makhluk Sky Falcon Hatinya sangat gembira dan bersemangat Dia tahu siapa orang ini Fang Yu, itu pasti Fang Yu Di musim panas saat ini, saya khawatir hanya Fang Yu yang dapat memiliki kekuatan tempur seperti itu Pada saat ini, tubuh banyak makhluk Sky Falcon yang hadir tidak bisa berhenti gemetar Melihat klannya sendiri dibombardir dan dibunuh Selain kemarahan, ada lebih banyak ketakutan Mereka tidak pernah menyangka akan ada umat manusia yang bisa membunuh mereka seperti semut tanpa kekuatan ayam Adegan ini telah mengejutkan mereka hingga otak mereka kosong Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa Raja masih dalam tahap penembakan Dan Raja Tein Piton belum tiba di ibu kota utara Sekarang, bagaimana menghadapi umat manusia sialan ini? Apalagi sore tadi, tiga benteng di kawasan tengah Beidu juga diserang oleh dinasti Senhai Sky Falcon sedang menghadapi krisis ganda Petik 2 titik 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 Jenderal kulit hitam, kita harus memberi tahu tuan, dot apa yang terjadi Salah satu bawahan tidak bisa menahannya Dan berkata, Hei Jiang menggelengkan seluruh tubuhnya Dan menoleh untuk melihat pria ini seperti dia baru saja bangun dari mimpi Ia berdiri, mengambil beberapa langkah ke depan Dan berjalan di depan tirai tipis Ledakan Pada saat ini, sosok emas di langit melakukan pukulan lagi Meledakan tanah hingga meledak Dan pada saat yang sama meledakan ratusan makhluk Sky Falcon Tutup, tutup Jenderal kulit hitam meraung marah Tubuh Dawe bergetar dan segera mengangkat kepalanya Tubuhnya bergerak maju Mencoba menyentuh bola energi di depannya Setelah kehilangan tangannya, ia hanya dapat menggunakan dahinya sebagai media untuk menstimulasi bola energi Sekaligus menggunakan taktik untuk mengendalikannya Tetapi Jenderal kulit hitam itu sangat marah saat ini Melihat Dawe bergerak sangat lambat Dia langsung mengangkat kakinya Ledakan Dawe berteriak Dan tubuhnya terbang langsung keluar gerbang lebih dari 20 meter jauhnya Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah Saat ini, beberapa anggota Biro Tianwan yang sedang menunggu Wei keluar di halaman tampak pucat Mereka bahkan tidak tega melihat situasi tragis Wei Umat manusia yang rendah hati, kita seharusnya membunuh mereka semua sejak lama Kita seharusnya membunuh mereka semua sejak lama Jenderal Hei meraung, tubuhnya gemetar tak terkendali Karena Wei diusir, adegan ditirai tipis itu masih berlangsung Hei Jiang melihat konten di layar dan tidak bisa lagi menjaga kewarasannya Ia takut, ia marah Ras manusia sebenarnya bisa membantai mereka seperti semut Kenapa dia, mengapa Momentum Jenderal kulit hitam meningkat Dan tulang-tulang di tubuhnya berderit Jika Raja melewati masa pemecahan cangkang Saya akan mengikutinya dan memenggal kepala umat manusia ini bersama-sama Hei Jiang meraung Sambil berbicara, Hei Jiang melihat ketirai tipis di depannya Dan tatapannya tiba-tiba beralih ke Dawei yang terbaring di luar, terengah-engah Barang anjing, aku biarkan kamu mematikannya Hei Jiang meraung Di antara kata-katanya, ia berjalan maju dengan cepat Kamu menentang perintahku Kamu pikir ras manusiamu bisa melawan aturan suku elang kita hanya dengan satu orang Jenderal Hitam meraung, berjalan ke tubuh Dawei Mengangkat cakar tajam di tangannya, dan membuat pukulan tajam di udara Apa? Kaki kiri Wei diamputasi dari lututnya Jenderal Kulit Hitam, orang ini tidak bisa dibunuh Dia bertanggung jawab atas biro pengintip langit Pada saat ini, bawahan yang lebih tenang melangkah maju dan berhenti Aku tidak membunuhnya, tapi aku ingin dia mati Siapapun yang berani menolak perintahku, aku akan membiarkan siapapun hidup dalam kesakitan selamanya Hei Jiang berkata dengan dingin sambil mengangkat kaki kanannya lagi Retakan, kaki kanan Wei juga putus dari lututnya Pada saat ini, seluruh tubuh Dawei mengejang, sudah sangat menderita Beberapa anggota permainan mengintip di belakang menundukkan kepala, mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi Tubuh mereka gemetar Setelah Bai Konggu pergi, Dawei menjadi kepala mereka Setelah suku Sky Falcon menguasai Sky Falcon, Dawei memimpin dalam segala hal Menggunakan dia untuk berkomunikasi dengan suku Sky Falcon yang kejam dan tidak kekal Tapi akhir Wei sama seperti sekarang, semua anggota tubuhnya terpotong Mereka marah, mereka membencinya Tapi mereka hanya bisa menontonnya dari samping, bahkan tidak berani bersuara Jenderal kulit hitam, tempat melihat sekilas kelangit, termasuk anggota di dalamnya Semua itu adalah tuntutan raja untuk menyelamatkan nyawa mereka Bawahan itu mengingatkan lagi Ku bilang, aku tidak akan membunuhnya Hei Jiang, memandang Dawei di tanah dengan dingin dan berkata Sekarang, kamu bisa mengeluarkannya dan menghentikan pendarahannya Setelah berbicara, Hei Jiang berbalik dan pergi Kamu akan segera membayar harganya Kamu pada akhirnya akan binasa Tuan Fang Yu tidak akan membiarkan makhlukmu pergi Saat ini, ada suara yang sulit namun tegas di baliknya Suaranya, Dawei di tanah yang dengan enggan memanggil Mendengar suara ini, beberapa anggota game mengintip di belakang gemetar Mengangkat kepala dan menatap Dawei dengan mata terbelalak Mereka tahu betul apa maksud mengucapkan kalimat ini saat ini Benar saja, Hei Jiang berhenti dan menoleh Sepasang mata ramping bersinar dengan awan cahaya dingin Apa? Apa yang kamu katakan? Hei Jiang bertanya dengan dingin Wajah Dawei pucat dan wajahnya berkeringat Namun saat ini, tidak ada sedikitpun rasa takut di hatinya Karena dia sudah putus asa untuk hidup Sejak kakinya dipotong, dia tidak lagi memikirkan kehidupan Ku bilang, kalian sekelompok anjing pasti akan dibunuh oleh Tuan Fang Yu Semuanya Dawei mengertakan gigi dan berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu Termasuk Tuanmu, dot itu juga mati di bawah tangan Tuan Fang Yu Semua ras alien pada akhirnya akan musnah Hei tidak akan berbicara lagi Di gelombang www.novelringan.com gelombang dengan mata berlumuran darah Dia berjalan ke arah Dawei dalam dua langkah Tangan kanannya terulur, mengembunkan bilah tulang berwarna putih keperakan yang sangat panjang Cahaya dingin dari bilah tulang melintas di udara Saat ini, bawahannya tidak lagi berhenti Apa yang Wei katakan telah menyentuh skala negatif mereka Kamu, mengatakannya lagi Hei Jiang mengangkat bone bled dan bertanya Ada sedikit senyuman di wajah Dawei Ini adalah satu-satunya senyuman tulusnya dalam enam bulan terakhir Jika Anda tidak takut mati, apalagi yang perlu ditakutkan Saat ini, dia akhirnya bebas Aku bilang kamu pasti akan retak Sebelum kata-kata Dawei selesai, bilah tulangnya jatuh Detik berikutnya, kepala Wei terpisah dan tidak bisa lagi mengeluarkan suara Beberapa anggota biro pengintip langit di belakang melihat pemandangan ini Mengertakkan gigi dan membenamkan kepala di depan dada Tidak membiarkan diri mereka bersuara Retak, retak, retak Dan Jenderal Hitam saat ini Masih mengayunkan bilah tulang di tangannya Terus-menerus mengotong mayat di tanah Bau darah memenuhi seluruh halaman Tanah telah dipotong retakan yang tak terhitung jumlahnya Setelah hampir setengah menit Jenderal Kulit Hitam itu menghentikan tangannya Menatap dingin ke beberapa anggota biro pengintip di depannya Dan kembali ke lobi Di lobi, isi tirai tipis masih dalam proses Angka itu memusnahkan benteng lainnya Retakan, Hei Jiang menghancurkan bola kaca itu ke tanah dengan satu kaki Dan tirai tipisnya menghilang Jenderal Kulit Hitam Saya pikir kita harus meninggalkan tempat ini Pada saat ini, seorang bawahan berbicara Evakuasi Apakah kamu menyuruhku untuk mengungsi? Mata Hei Jiang dingin Dia berbalik dan menatap pria ini Ya, kita harus mengungsi Kata bawahan lainnya Keduanya memimpin Dan yang lainnya mengikuti Hei Jiang tidak berbicara Dan berdiri diam Jenderal Kulit Hitam Kekuatan umat manusia ini Jelas mereka yang pernah kita lawan sebelumnya Tidak berada pada level yang sama Sekarang Raja masih dalam tahap penembakan Jenderal lainnya sudah mati Kita disini sia-sia Itu tidak masuk akal Ya, Jenderal Hitam Kamu harus melihat kekuatan umat manusia itu Kita di depannya Aku takut bernasib sama Petik 2 Jenderal Hitam Menghadapi ketakutan akan kematian Kelompok ini elang surgawi elit Tiba-tiba tampak memiliki IQ Kata Anda dan saya mulai memberikan tindakan Pencegahan Di tengah kebisingan Hei akan mengangkat tangan kanannya Memberi isyarat agar diam Hei Jiang menoleh Matanya dingin Dan dia melihat ke arah sekelompok pria itu Dan berkata dengan suara yang dalam Kalian semua berpikir kita harus mengungsi Ya, bawahannya menjawab serempak Dia terdiam beberapa saat dan bertanya Evakuasi Kemana saya harus mengungsi Kelompok bawahan ini berpikir sejenak Dan menjawab Kita dapat mundur sementara ke Benteng Di perbatasan ibu kota utara Dan menunggu sampai Raja Tein Piton tiba Lalu berkumpul kembali Untuk melakukan serangan balik Untuk makhluk Sky Falcon ini Dengan IQ rendah Ini adalah cara terbaik Yang bisa mereka lakukan Jenderal Hitam berdiri di tempat Mengepalkan cakarnya Dan berkata dengan marah Ada begitu banyak makhluk sehingga kita harus dievakuasi Dengan tergesa-gesa karena ras manusia Sayang sekali Namun terlepas dari kemarahannya Jenderal Kulit Hitam itu tahu di dalam hatinya Bahwa evakuasi adalah pilihan terbaik saat ini Jika Fang Yu benar-benar membunuh Nasib mereka mungkin akan sama tragisnya Dengan rekan mereka di Benteng lain Akibatnya Di paru kedua malam Semua makhluk klan Sky Falcon Yang ditempatkan di Biro Jutian Dengan cepat mundur Dan beberapa anggota Biro Pengintip Langit Telah tinggal di halaman aslinya Mereka tidak berani bergerak Sampai semua makhluk suku Sky Falcon Telah dievakuasi Melihat tubuh hancur yang mengerikan di halaman Mata mereka merah dan tubuh mereka gemetar Ras asing sialan ini Sialan, sialan Seorang anggota Biro Pengintip Langit Mengepalkan tinjunya dan memukul tanah dengan keras Matanya penuh amarah dan kebencian Dan dia meraung Anggota Biro Pengintip Langit lainnya Juga menangis tanpa suara Gigi mereka terkatup Untuk menyelamatkan dirinya sendiri Tetapi juga untuk menyelamatkan nyawa Anggota Jupiter Giopian lainnya Dawei selalu menepati janjinya Dan rajin mematuhi semua perintah kelompok Makhluk klan elang ini Namun, itu berakhir dengan akhir yang tragis Titik-titik-titik Waktu suatu malam berlalu dengan cepat Keesokan paginya Itu adalah pertemuan lagi Huai Xiu, Yuan Sanquan dan lainnya Semuanya hadir Bos, apa tujuan kita hari ini? Su canggih bertanya Berikan pandangan sekilas ke langit Kata Fang Yu Lihat sekilas ke langit Bukankah seharusnya Jenderal Merah di Timur menjadi yang pertama? Su canggih bertanya dengan curiga Semua benteng di Timur telah saya bersihkan Kata Fang Yu Dengan itu, dia menyebarkan petanya Lusinan benteng di Timur semuanya dilintasi oleh Fang Yu Dan dianggap sudah dibersihkan Petik 2 titik 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 petik 2 Melihat peta ini, semua orang tercengang Bos, kamu tadi malam Su canggih bertanya dengan mata kaget Ya, saya tidak bisa tidur tadi malam Saya memikirkannya dan memutuskan untuk mempercepat kemajuannya Fang Yu tersenyum tipis dan berkata Hari ini, kita akan menghancurkan klan Sky Falcon Mendengar kata-kata ini, Huai Xiu dan Yuan Sanquan saling memandang Mata mereka penuh keterkejutan Hampir 100 ribu makhluk elang langit ditempatkan di lebih dari selusin benteng di Timur Hanya satu malam, hancur Rao yakin mereka mempercayai kekuatan Fang Yu Tetapi sulit dipercaya bahwa ini telah terjadi Bagaimanapun, ini adalah 100 ribu makhluk klan elang Tujuan hari ini adalah semua benteng yang tersisa di Barat Sekarang tujuan pertama adalah melihat sekilas ke langit Fang Yu berkata sambil memandang Bai Ran dan Su Changge Hari ini terus bersihkan beberapa benteng dinasti Shen Hai Titik-titik-titik Fang Yu dan ketiga orang itu segera keluar dan datang ke Biro Jutian Namun sebelum mereka sempat berpura-pura Mereka menemukan bahwa Gyo Ping the Sky tidak ada aura makhluk klan Sky Falcon Bagaimana situasinya? Fang Yu sedikit, bingung Apakah kamu melarikan diri setelah menerima angin? Su Changge mengerutkan kening Mungkin saja mereka menduduki Biro Pengintip Langit Dan kemampuan intelijen mereka seharusnya lebih kuat daripada benteng lainnya Kata Fang Yu Setelah berbicara, mereka bertiga memasuki Biro Gyo Ping bersama-sama Fang Yu melepaskan akal sehatnya Dan segera menemukan anggota Gying Sky pada dasarnya masih di sana Tetapi pada saat yang sama Fang Yu juga melihat banyak darah di tanah di salah satu halaman dalam Masuk dan lihat, kata Fang Yu Ketiganya dengan cepat sampai ke halaman dalam Di sini, itu adalah tempat di mana Wei dibunuh Dan juga tempat para jenderal kulit hitam dan anak buahnya mengadakan pertemuan Ini, wajah Su Changge menjadi pucat saat dia melihat banyak darah di tanah Kalian, pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Fang Yu menoleh untuk melihat Dan melihat empat anggota Kuantian Ju berjubah putih muncul di gerbang halaman Mereka semua mengenali Fang Yu Saat mereka melihat Fang Yu Kulit mereka berubah drastis Dan kaki mereka hampir terasa lemas Petik 2 titik 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 Tuan Fang Yu Pemimpinnya hampir berteriak Berlari ke depan dan berlutut di depan Fang Yu Mata Fang Yu bergerak sedikit Dan dia mengangkat orang itu dengan energi yang membuat marah Dan bertanya Katakan padaku, apa yang terjadi di sini di Piping Heaven Di mana makhluk Sky Falcon menempati tempat ini Mereka telah melarikan diri Pria itu berkata dengan mata merah dan kebencian di matanya Lolos, apa yang terjadi di sini? Fang Yu bertanya dengan cemberut Dengan tangan gemetar, pria itu mengeluarkan bola kaca seukuran kepalan tangan dari sakunya Lalu melantunkan trik sulap dengan air mata Membuat bola kaca itu bersinar Tadi malam, apa yang terjadi di halaman ini disampaikan kepada Fang Yu dan yang lainnya Melihat adegan di mana Heiji yang tidak kompeten dan marah Membunuh Dawei, Su Changge dan Bai Ran mengertakkan gigi Memalingkan muka dan tidak tahan untuk melihat ke bawah Kelompok anjing ini Su Changge mengutuk Fang Yu dengan lekat-lekat melihat gambar ditirai tipis Matanya perlahan menjadi dingin Di layar, jenderal kulit hitam sedang memegang bilah tulang dan menebas terus-menerus Tuan Fang, untuk menyelamatkan hidup kita Kaka Wei memang memberikan banyak informasi Untuk kelompok alien ini Tapi ini semua tidak berdaya Mohon dipahami Sebenarnya, kaka Wei telah menantikannya hari ketika ras manusia melakukan serangan balik Pria itu berkata sambil menangis Beberapa anggota biro pengintip langit tidak bisa menahan tangisnya Bagi mereka, Dawei adalah orang yang sangat baik Jika dia bisa menahannya untuk sementara Itu akan baik-baik saja Lalu dia bisa menahannya untuk satu malam Sampai bosnya datang Su Changge mengertakkan gigi dan berkata Seringkali, orang hidup hanya untuk bernafas Fang Yu melirik Su Changge dan berkata dengan tenang Jadi, saya mengerti pendekatan Dawei Aku terlambat Seharusnya aku memusnahkan para gangster Gying Sky Game kemarin Fang, Tuan Fang Aku tahu kemana perginya Jenderal Kulit Hitam dan kelompok tangannya Aku tahu kemana mereka pergi Pria itu berkata dengan keras Fang Yu memandang pria itu dan berkata dengan dingin Katakan padaku Titik-titik-titik Di perbatasan selatan ibu kota utara Terdapat hutan belantara dan kawasan pegunungan Ada lebih dari 10.000 makhluk elang angkasa ditempatkan di sini Di mana 50 di antaranya adalah eksistensi tingkat elit Lebih penting lagi Ada 4 makhluk terhormat yang ditempatkan di sini Gelombang www.novelringan.com Gelombang dari segi level Mereka berada di level yang sama dengan 4 Jenderal besar Hanya saja kualifikasi dan kekuatan keempat Jenderal tersebut lebih tinggi Dibandingkan keempat makhluk mulia tersebut Sehingga disebut Jenderal Jenderal kulit hitam bergegas ke benteng ini bersama anak buahnya dalam semalam Dan segera merasa lega Dengan itu, total 5 makhluk agung menjaga benteng ini Bahkan jika Fang Yu terbunuh, mereka memiliki kekuatan untuk melawan Dan mereka tidak akan pernah disiksa dan dibunuh seperti benteng lainnya Namun, Jenderal kulit hitam itu tiba-tiba menarik diri dari permainan mengintip Tetapi keempat siswa terhormat Sky Falcon terinspirasi untuk bertanya-tanya Raja hanya membiarkan mereka bergegas ke area tengah ibu kota utara kemarin Untuk mempersiapkan kedatangan Raja Piton Tai Yin Dan kemudian membunuh Fang Yu bersama-sama Tapi bagaimana Jenderal kulit hitam itu mundur dari pusat ibu kota utara? 5 makhluk agung berbicara di sebuah lembah Jenderal hitam, apa yang terjadi? Mengapa kamu ingin mundur dari mengintip langit? Ini adalah benteng terpenting Salah satu makhluk senior bertanya Hei Jiang terdiam beberapa saat Di hadapan keempat makhluk terhormat ini Secara alami ia tidak dapat menunjukkan rasa takutnya Dia tidak tahu bahwa itu dievakuasi karena takut pada Fang Yu Yang harganya terlalu rendah Ini, perintah Raja Mari kita tunggu di sini sampai kedatangan Raja Tai Yin Hei Jiang menjelaskan Perintah Raja Tapi, makhluk senior ingin bertanya Kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak Bukankah aku lebih tahu perintah Raja daripada kamu? Kegelapan berkata dengan dingin Begitu kata-kata ini keluar Kempat makhluk terhormat itu secara alami tidak berani mengatakan lebih banyak Status mereka memang kalah dengan para Jenderal kulit hitam Saya berjanji, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menunggu dukungan apapun Saat mereka terdiam, suara tanpa perasaan tiba-tiba bergema di lembah Kelima makhluk di lembah semuanya adalah makhluk suci Dan mereka bereaksi sangat cepat Mereka segera merasakan munculnya nafas yang tidak normal Dan tiba-tiba mengangkat kepala Kemudian, mereka melihat sosok bercahaya kemasan melayang di langit Sosok ini mengeluarkan nafas dingin, menutupi seluruh lembah Kelima makhluk senior semuanya tercengang Lembah ini terletak di tengah benteng terbesar mereka di selatan Sosok ini sebenarnya bisa muncul di atas kepala mereka tanpa disadari Bagaimanapun, mereka adalah makhluk suci Meskipun mereka sedikit terkejut Kecepatan reaksi mereka sangat cepat Kaka, tubuh mereka tumbuh dari tulang luar hampir pada saat yang bersamaan Mengeluarkan suara yang tajam Di saat yang sama, nafas tiba-tiba meningkat Kamu adalah mata ramping Heiji yang menatap ke arah Fang Yu Dan cahaya dingin yang haus darah melintas di pupil matanya Aku Fang Yu Fang Yu menjawab dengan kosong Dialah yang membiarkanmu melarikan diri dari gioping the sky dalam semalam Begitu kata-kata ini keluar Hati semua makhluk yang hadir terkejut Fang Yu, ras manusialah yang sangat diperhatikan oleh para pemuja ras kuno Kemarin, Raja memanggil para bangsawan yang tersebar di seluruh ibu kota utara Untuk pergi ke area tengah ibu kota utara Dan mengundang Raja Piton Taehin dari ras asing untuk menangani Fang Yu ini Tapi aku tidak memikirkannya Mereka masih ingin pergi ke area tengah ibu kota utara Dan mereka tidak menunggu untuk datang ke Taehin Piton King Tapi Fang Yu langsung datang Kamu berani masuk ke wilayah kami Salah satu makhluk senior berkata dengan nada bercanda dengan nada dingin Kamu sedang mencari kematian Makhluk terhormat lainnya mengangkat tangan kanannya Dan sebilah tulang tajam sepanjang 2 meter mengembun di tangannya Meledak dengan aura pembunuh Pada saat ini, Jenderal Kulit Hitam tidak mengambil tindakan lain Dia hanya menatap Fang Yu Tanpa sedikitpun keinginan bertarung di hatinya Malah dia sangat ketakutan Berbeda dengan 4 makhluk agung lainnya yang hadir Metode komunikasi mereka dalam klan Falcon sangat primitif Dan hanya raja yang dapat memerintahkan semua makhluk dari klan yang sama dengan kekuatan darah Sekarang raja sedang dalam tahap penembakan Oleh karena itu, transmisi informasi dalam klan Sky Falcon menjadi sangat lambat Tadi malam, Fang Yu berturut-turut membersihkan lebih dari selusin benteng di bagian timur ibu kota utara Dan bahkan Jenderal Merah dibunuh olehnya Dalam hal ini, para Jenderal Kulit Hitam yang menduduki langit menyadari hal ini Tetapi 4 makhluk terhormat lainnya hadir, tapi tidak tahu Oleh karena itu, menghadapi kedatangan Fang Yu Kempat makhluk terhormat ini masih terlihat tidak takut Dan bahkan mengira Fang Yu sedang menceburkan dirinya ke dalam jaring Mereka bahkan tidak mengetahui kekuatan mengerikan Fang Yu Jenderal Hitam memandang Fang Yu Tapi dia sudah memikirkan cara melarikan diri dari sini Sangat jelas di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Fang Yu Yang dilihatnya di game Gio Ping tadi malam, lebih dari 10.000 makhluk klan Sky Falcon di sini sepertinya banyak Tapi nyatanya mereka tidak punya ancaman apapun Fang Yu bisa membunuh ribuan makhluk Sky Falcon dengan mengangkat tangannya Orang ini berbeda dari biksu manusia lainnya Jangan melawannya, kamu harus menemukan cara untuk melarikan diri dari sini Sebelum Raja Tae Hin Piton tiba, dia melawan Fang Yu hanya mencari jalannya sendiri Hei Jiang sangat jelas tentang apa yang dia pikirkan dan dia sudah mengambil keputusan Namun, pada saat ini, Fang Yu di udara tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan saling memandang dengan Hei Jiang Ledakan Pada saat ini, Jenderal Kulit Hitam hanya merasa jantungnya akan meledak Ketakutan yang bersumber dari naluri menyebabkan tubuhnya yang besar dan menggembung bergetar hebat Mulut Fang Yu sedikit terangkat dan dia berkata, kamu adalah Jenderal Kulit Hitam di antara empat Jenderal Hei Jiang tidak menjawab dan mundur dua langkah Jenderal Kulit Hitam, ras manusia tak bernyawa ini adalah Fang Yu Kita bekerja sama untuk menjatuhkannya dan kemudian Raja Agung dan bahkan ras tertinggi dari ras kuno akan memberi kita hadiah besar Pada saat ini, makhluk luar biasa di sampingnya sedang bersemangat Dikatakan, Jenderal Hitam, mari kita bertindak bersama dan memenggal kepala umat manusia rendahan ini Jangan beri dia kesempatan untuk kabur, ayo pergi bersama Empat makhluk terhormat di sebelahnya penuh semangat juang dan sangat bersemangat Dua dari mereka bergegas ke udara, Fang Yu Pada saat ini, hati Jenderal Kulit Hitam telah tenggelam ke dasar Sekarang, ia tidak peduli untuk mengingatkan keempat makhluk mulia ini Bagaimanapun, keempat makhluk terhormat ini bukan dari keluarganya Dan mereka akan mati jika mati Sekarang, ia hanya ingin meninggalkan lembah ini Dan melarikan diri dari benteng ini bersama anak buahnya Kali ini, itu akan langsung diserahkan kepada raja Bahkan temukan orang-orang kuno yang tertinggi itu Tiga Jenderal lainnya semuanya tewas di tangan Fang Yu Ia hanya ingin bertahan hidup, ia harus bertahan Desir, empat makhluk terhormat yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Yu lainnya Bergegas menuju Fang Yu di udara Mereka mencengkeram bilah tulang di tangan mereka dari empat arah berbeda Dan menebas bagian vital Fang Yu Fang Yu berdiri tak bergerak Detik berikutnya, empat bilah tulang yang sangat tajam hendak menyentuh tubuhnya Fang Yu tiba-tiba berpindah di antara lampu listrik dan batu api Tubuhnya melakukan empat penghindaran yang sangat kecil hanya dalam waktu setengah detik Dan keempat penghindaran ini dengan tepat menghindari empat bilah tulang dari empat arah Gerakan menghindarnya kecil dan cepat Itu membuat Fang Yu tampak berdiri di tempatnya, tidak pernah bergerak Pada saat ini, keempat makhluk terhormat semuanya tercengang Pengepungan tanpa jalan buntu, semuanya mengudara Tapi Fang Yu, jelas ada di depan mereka Lanjutkan, Fang Yu berkata dengan dingin Mendengar kata-kata provokatif ini, amarah di dada keempat makhluk terhormat itu langsung meledak Umat manusia yang sepele, berani menjadi sombong Beri aku kematian Makhluk terhormat di belakang Fang Yu meraung dan menggoyangkan bilah tulang tengah dengan kedua tangannya Tubuhnya memancarkan semburan cahaya biru Ia mencengkeram bilah tulangnya erat-erat dan mengukul kepala Fang Yu dengan seluruh kekuatannya Ledakan Kekuatan pukulan ini belum menyentuh tubuh Fang Yu, tapi sudah menyebabkan ledakan di udara Namun, Fang Yu tampak memiliki mata di belakang punggungnya Dan tubuhnya sedikit miring ke kiri dengan mudah menghindari pukulan itu Kekuatan yang disebabkan oleh pukulan ini menghantam tanah di bawahnya Boom! Raungan terdengar di lembah dan retakan besar muncul di tanah Pada saat ini, banyak makhluk Sky Falcon yang sedang beristirahat di luar lembah mendengar suara ini dan menoleh untuk melihat ke dalam lembah Peringatan Makhluk elang meraung, lalu bergegas menuju lembah Fang Yu bisa mendengar suara gemuruh dari luar lembah dan ribuan napas mendekat Jangan buang waktu Fang Yu berbalik dan mengangkat telapak tangan kanannya untuk menghadap makhluk mulia yang kembali mengudara di belakangnya Makhluk terhormat ini mengira Fang Yu akan meledakkan energi aslinya Dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghindar Namun, tidak menyangka telapak tangan kanan Fang Yu terangkat Dan itu sungguh hisapan yang luar biasa Ledakan Sebelum makhluk terhormat ini dapat bereaksi gelombang www.novelringan.com gelombang Tubuhnya telah kehilangan keseimbangan dan bergegas menuju Fang Yu Fang Yu mengepalkan tangan kirinya dan mengayunkan tinjunya ke dada makhluk terhormat ini Ledakan Kekuatan tinju yang menakutkan secara langsung menghancurkan tulang luar yang menempel di dada makhluk agung ini Mata makhluk tertinggi ini terbuka lebar dan pupil matanya menyusut tajam Ledakan Ia bahkan tidak sempat berteriak dan seluruh tubuhnya meledak di detik berikutnya Saat daging dan darah beterbangan, tubuh Fang Yu berubah menjadi cahaya kemasan Berkilau di depan makhluk tingkat tinggi lainnya Pada saat ini, makhluk terhormat ini tidak bereaksi sama sekali Ia masih menatap kosong pada daging dan darah yang meledak di udara tidak jauh dari sana Hati-hati saat bertarung, jangan melihat sekeliling Fang Yu berkata dengan ringan, berbalik dan menerbangkan kaki kanannya, menendang kepala makhluk terhormat ini Kecepatan kaki ini terlalu cepat dan kekuatannya datang dari udara Ledakan Sebelum makhluk terhormat ini sempat menghindar, tulang lehernya langsung patah Dan seluruh kepalanya terbang keluar dan meledak di udara Adapun tubuh tanpa kepala, Fang Yu meraihnya dengan tangan kirinya Lalu menendang kakinya untuk melepaskan energi aslinya dan bergegas menuju makhluk tingkat tinggi berikutnya Kamu menggunakan dagingmu untuk menghancurkan alam seni bela diri di ibu kota utara Dan aku, menggunakan dagingmu untuk menghancurkanmu Fang Yu mencibir sebelum mendatangi makhluk terhormat ini Aku akan membunuhmu Makhluk terhormat ini meraung, mengangkat bila tulang di tangannya, dan melambaikannya ke depan Retakan Pukulan ini tidak menyerang Fang Yu, tetapi pada tubuh tanpa kepala Ada celah yang sangat dalam di dada tubuh tanpa kepala ini, dan darah biru Kehijauan bercecaran ke tubuh makhluk suci itu Pada saat ini, makhluk terhormat ini tercengang Pada saat ini, Fang Yu mengambil langkah berani Dia mengubah telapak tangannya menjadi luka dan menyerang dengan cepat Retak, 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 retak Telapak tangan kanan Fang Yu seperti kapak tajam, berayun empat kali berturut-turut Dan akibat dari empat serangan ini, adalah patahnya anggota tubuh makhluk besar di depanmu Apa? Teriaknya, masih memegang lengan kanan bone bled, dan jatuh ke tanah Saat ini, tangan kanan Fang Yu telah meraih punggung makhluk terhormat ini Saat ini, dia memiliki tubuh tanpa kepala di tangan kirinya, dan tubuh tanpa anggota badan di tangan kanannya Dia melihat tidak jauh dari sana, makhluk terakhir yang terpana, dan tersenyum dingin Lalu, satukan kedua telapak tanganmu Ledakan, tubuh kedua makhluk suci yang digenggamnya dengan kedua tangannya persis seperti ini Dan terdengar suara yang teredam Saat ini, tangan Fang Yu masih meremas kuat-kuat Kaka, kedua tubuh dalam bentuk pertarungan ini begitu saja terjepit hingga hancur Pertama adalah penghancuran tulang luar, dan kemudian tubuh asli, daging dan darahnya diperas menjadi bola Darah bercecaran kemana-mana Apa? Selama proses ini, makhluk terhormat yang telah kehilangan anggota tubuhnya mengeluarkan raungan yang sangat menyedihkan Dan seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa Mencoba melepaskan diri dari tangan kanan Fang Yu Namun, kekuatan Fang Yu bahkan lebih menakutkan Retak Dengan cara ini, jeritan berhenti tiba-tiba pada saat tertentu Pada saat ini, dua bangkai kapal di tangan Fang Yu bentuknya buruk dan terlihat sangat mengalir Makhluk terhormat tidak jauh dari situ melihat pemandangan ini, dan hanya merasa jantungnya akan meledak Sebagai Sky Falcons, tubuh fisik mereka adalah keuntungan terbesar mereka Di masa lalu, mereka menggunakan segala macam metode kejam untuk menyiksa dan membunuh umat manusia Ia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, ia akan menyaksikan ras manusia dengan matanya sendiri Menggunakan cara yang lebih brutal daripada ras elang mereka untuk menyiksa teman-temannya Dan kedua sahabat ini bukanlah makhluk biasa dari klan Falcon Mereka semua adalah makhluk terhormat Makhluk terhormat yang mampu mengalahkan biksu top manapun di dunia seni bela diri ibu kota utara Tapi di depan Fang Yu ini, makhluk terhormat itu rapuh seperti kaca, dan pecah saat disentuh Pada saat ini, makhluk mulia ini dapat memahami mengapa Fang Yu, ras manusia, dapat menarik perhatian yang tertinggi di atas ras kuno Hem, tubuh dua makhluk Sky Falcon yang sangat kuat dihancurkan secara paksa menjadi saus daging oleh Fang Yu Dalam adegan ini, tidak hanya para bangsawan yang melihatnya Tapi juga para elit dan makhluk biasa dari suku Sky Falcon yang baru saja tiba di lembah Dan di puncak lembah di belakang, ada dua sosok berdiri Itu adalah Su Changge dan Bai Ran Saat ini, mata kedua orang ini terkejut Metode bos, sungguh kejam Su Changge bergumam Kemudian, dia teringat adegan Dawei disiksa dan dibunuh barusan di Giobs Matanya menjadi kesal, dan dia mengertakan gigi dan berkata Namun, metode ini harus digunakan untuk menangani kelompok anjing ini Mereka pasti merasa itu Rasa sakit yang luar biasa Kita harus membuat mereka sangat ketakutan Petik 2 Bai Ran tidak berbicara, tetapi menatap sosok Fang Yu Matanya penuh hormat Dia berkultivasi keras hanya untuk suatu hari Bisa menghadapi musuh yang dia benci sesuka hatinya seperti Fang Yu Titik-titik-titik Fang Yu tanpa ekspresi Membuang dua bangkai kapal di tangannya sesuka hati Kemudian, dia melihat ke depan Makhluk terakhir dari tingkat terhormat Bagaimana kamu ingin mati? Fang Yu bertanya Saya memberi anda kebebasan untuk memilih Petik 2 Titik-titik-titik Petik 2 Pada saat ini, di hadapan pandangan dan pertanyaan Fang Yu Makhluk terhormat ini benar-benar gemetar Emosi ketakutan jarang muncul pada makhluk klan Falcon Tetapi pada saat ini, emosi ini telah mencapai titik ekstrim Bahkan rasanya akan tercekik Jika anda tidak berbicara, itu berarti tidak memilih secara default Yaitu, izinkan saya memilihkan untuk anda Fang Yu berkata dengan ringan Begitu suara itu turun, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya kemasan Dan langsung menghilang di tempatnya Dalam sekejap mata, dia muncul di depan makhluk terhormat ini Apa? Sebelum dia mulai, makhluk terhormat itu telah mengeluarkan raungan ketakutan Dan suaranya sangat keras Fang Yu mengerutkan kening dan menamparkan wajah makhluk terhormat itu Ledakan, tulang leher makhluk mulia itu langsung hancur Dan kepala mereka berpaling Namun cedera semacam ini tidak bisa menyebabkan makhluk terhormat ini mati secara langsung Ia masih menjerit, namun suaranya semakin terkoyak Jenderal kulit hitammu melihatku berbalik dan lari Sekarang dia telah melarikan diri sejauh 500 meter Mengapa kamu masih bergegas ke sana dengan bodoh? Fang Yu meraih kepala makhluk terhormat ini dengan tangan kanannya dan berkata dengan dingin Mendengar kata-kata ini, hati makhluk terhormat itu berdebar-debar Memang, sejak mereka mulai, para jenderal kulit hitam telah menghilang Ternyata, dot itu telah lolos Namun, apa yang dapat kita lakukan untuk mengetahui hal ini sekarang? Ini sedang sekarat, ah, makhluk senior itu masih berteriak Terlalu berisik, Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir Ledakan, tangan kanannya tiba-tiba meledak dengan panas yang luar biasa Api merah kemasan tiba-tiba membakar tubuh makhluk mulia ini Bising, tubuh makhluk terhormat ini dengan cepat terbakar menjadi abu dan terbang keluar Jeritan itu berhenti tiba-tiba Li Huo terus membakar, tapi Fang Yu membuang bangkainya sesuka hati Saat ini, semakin banyak makhluk Sky Falcon datang dan mengepung seluruh lembah Su Changge dan Bai Ran, yang berdiri di puncak lembah, menoleh dan melihat ke belakang Sebidang besar penghancuran hitam adalah semua makhluk dari klan Sky Falcon Rao tahu bahwa Fang Yu hadir dan ada ketakutan di mata mereka dan wajah mereka menjadi pucat Jumlah makhluk klan Sky Falcon di sini tampaknya lebih banyak dari gabungan tiga benteng kemarin Kata Su Changge dengan takjub Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka hanya menemui jalan buntu Bai Ran berkata dengan dingin Menurutku, sebaiknya kita lebih dekat dengan bos Su Changge melihat banyak elit klan Sky Falcon terbang langsung, mendekati tempat mereka berada, dan menyarankan Tidak, lihat pemandangan mereka Pada dasarnya semua terkunci pada kakak Fang, dan sama sekali tidak menyadari keberadaan kita berdua Bai Ran berkata dengan tenang Sayang sekali jenderal kulit hitam sialan itu lolos Su Changge mengertakkan gigi dan berkata dengan marah Bai Ran tidak berbicara, hanya menatap Fang Yu Sejauh yang dia tahu tentang Fang Yu, dia tidak berpikir Fang Yu akan membiarkan jenderal kulit hitam itu pergi seperti ini Semakin banyak makhluk elang bergegas ke lembah Saat ini, bahkan sebagian besar sinar matahari di langit tertutup, menimbulkan bayangan di lembah Dilihat dari adegannya, adegan ini sungguh menyedihkan gelombang www.novelringan.com gelombang jika ada yang berdiri di posisi Fang Yu Saya khawatir dia akan takut Namun, Fang Yu tetap tidak bergerak, hanya berdiri diam Dia tidak peduli dengan kerumunan makhluk Sky Falcon yang mengelilinginya Dia menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk melacak para jenderal kulit hitam yang melarikan diri Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengunci jenderal kulit hitam itu Pada saat ini, jenderal kulit hitam telah melarikan diri hampir 1 km jauhnya Di belakangnya, ada 200 elit Sky Falcon Terlalu lambat untuk dijalankan Mulut Fang Yu meringkuk, menunjukkan senyuman dingin Pada saat ini, pupil matanya bersinar merah Dan pedang salib emas muncul di pupilnya, perlahan berputar Pusaran air tembus pandang muncul di udara di depannya Wajah Fang Yu dingin, dan dia mengulurkan tangannya ke depan Langsung meraih Di depan telapak tangan kanannya, sebuah lubang hitam kecil muncul Kekuatan spasial yang agung terpancar Pupil Fang Yu seperti nyala api Bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan Lalu, tangan kanannya langsung ke pusaran air Di saat yang sama, jenderal kulit hitam yang melarikan diri dengan cepat lebih dari 1000 meter Tiba-tiba muncul di hadapannya dengan tangan kanan manusia Apa? Dia hanya sempat berseru Lehernya dicekik oleh tangan kanannya yang tiba-tiba terulur Kemudian, ia merasakan kekuatan yang menakutkan Dan memaksanya masuk ke pusaran ini Wow, sedetik kemudian Hei menghilang di tempatnya Sekelompok pria yang mengikuti semuanya berhenti dan berseru Jenderal hitam Hitam akan hilang Bagaimana kabarnya? Hampir 200 bawahan semuanya berada di udara Terkejut, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!